baik Pak, yang penting kalau statusnya selesai, aman Pak pasti nanti selesai lulus ya kan Pak, dapat sertifikat ya Pak kalau untuk sesi hari ini kira-kira gimana Pak ditunggu-tunggu ya Pak mantap nih yang penting nanti diskusinya sih Pak, yang mau ditanyakan itu yang kira-kira yang belum paham terkait dupak banyak-banyak pahannya tapi bingung gak nyanyi oh gitu bingung bikinnya banyak yang gak ngerti baik Pak, siap oke, terima kasih Pak Aris baik Pak Mas Aris, izin bertanya Mas ya siap, silahkan Pak untuk sertifikat itu kalau sudah selesai semua kira-kira jangka waktu keluarnya itu kapan ya ya, untuk sertifikat ini nanti Bapak Ibu kan dinyatakan lulus nanti dapat sertifikat kurang lebih setelah pelatihan ini selesai dalam waktu 30 hari ya, paling lama itu 30 hari nanti munculnya dapatnya ada di semantik jadi Bapak Ibu ini sekarang mohon untuk memperbaiki datanya di semantik nanti bisa di cek datanya itu dengan klik menu di klat sebelahnya akan ada nama pelatihan itu klik ikon printernya cetak registrasinya lalu diunduh apabila semua tulisannya benar jabatan ya biasanya nama unit nip jabatan nah, kalau sudah benar semua di hasil penginannya itu berarti sudah oke nanti sertifikat juga yang muncul tulisannya itu soalnya takutnya ya takutnya sudah lulus dapat sertifikat mungkin ada yang lupa nih nulis nama kantornya kurang lengkap nah mungkin bisa ditulis kembali datanya di semantik kira-kira gitu tapi benar nggak muncul paling sih ada sertifikat ya ya, karena memang ya betul karena format sertifikat kami hanya nama saja Pak nama saja izin bertanya juga Mas Alis ya boleh kemarin itu ada salah satu teman kami waktu pendaftaran di semantik itu sudah beberapa kali apa ini nge-save ya atau simpan cuman tidak tersimpan kenapa ya ya itu biasanya yang pertama dia mungkin upload file jadi biasanya sih kalau nge-upload file itu terakhir aja mending ngisi-ngisi yang diketik dulu disimpan nanti datanya tersimpan terus baru nyoba upload foto atau upload SK atau upload file lain dan ketentuannya pun dan ketentuannya pun kalau foto harus JPG lalu di bawah 400 KB kalau nggak salah dan kalau SK biasanya dimintanya PDF jadi ada keterangan di notifikasi di semantiknya itu kalau sudah sesuai formatnya nanti berhasil disimpannya berarti prosesnya untuk tadi yang disebutkan Mas Talis dua kali proses ya jadi ngisi dulu datanya kemudian baru disimpan baru upload file dokumen ya soalnya kalau dibarengi file dokumen takutnya yang file dokumen ini yang bikin gagal simpan bisa download ini nanti masukin tiap leksis aja langsung kirim kalau untuk file dokumennya itu apakah dibatasi jumlah kilobatnya juga Mas? ya biasanya emang tidak boleh melebihi antara 400 KB atau tidak boleh melebihi 1 MB sih kira-kira saya lupa juga karena sudah jarang upload di semantiknya tapi ada keterangan di semantiknya sih baik terima kasih Mas Talis ya siap sama-sama Pak baik mungkin dari Bapak Ibu terkait pelatihan ini kita sudah jalani kurang lebih hampir dua minggu mungkin ada yang ingin ditanyakan karena terkait e-learningnya atau terkait KLC ya jadi dua itu dan yang ketiga semantik datanya untuk sertifikat mungkin ada yang ditanyakan Assalamualaikum Mas Talis Assalamualaikum Salam silahkan Pak Adrian ya izin Mas saya baru join tadi sudah dengar juga sih masalah foto-foto tadi ya hanya ingin merikaskan sekali lagi Mas untuk pas foto memang harus pakai baju putih ya sesuai kemarin yang di waktu saya upload sebab kemarin saya masih upload belum pakai baju putih gitu kemeja putih gitu memang seperti itu ya Mas ya ya betul jadi tapi berhasil kan Pak di uploadnya berarti tersimpan ya berhasil tapi fotonya harus saya ganti tuh Mas ya harus saya ganti ya ya sebisa mungkin emang harus selesai ketentungannya kemeja putih berdasi dan latar belakangnya merah baik siap terima kasih Mas Talis terima kasih informasinya terima kasih kembali Assalamualaikum Mas Alis mohon izin ya Waalaikumsalam waduh ini hati-hati Pak lagi jalan ini Pak Jepi saya ngeri nih ngeliatnya saya mohon izin nggak ngeliat nih kalau gitu oh iya boleh Mas Talis mau tanya kalau di KL2C itu kan banyak sekali pelatihan-pelatihan nah itu apakah kita bisa mengajukan mandiri atau harus dari Kemenkew yang menentukan ya betul kalau untuk Kementerian selain Kemenkew ya itu belum bisa belum terbuka maksudnya kebetulan apabila memang berminat ada dari selain Pusdilet AP yang membuka untuk Kementerian selain Kementerian Keuangan jadi emang tentang keuangan juga bidang keuangan khususnya aset-aset atau kekayaan negara jadi dari Pusdiklet KNPK kalau nggak salah itu ada betul atau dari Pusdiklet pajak juga ada pembuatan SPT misalnya nah itu secara apa namanya universal ya semua boleh daftar kebetulan kalau yang dari AP masih tertutup misalnya pengelolaan tagihan atau PPSPM atau Bendahara itu masih harus apa ya namanya prosesnya harus didaftarkan dulu oleh pihak panitia jadi nggak bisa dari luar langsung ajukan masih belum bisa siap-siap berarti itu panitianya pun dari Kemenkew ya atau dari salon satu masing-masing betul dari Kemenkew Kemenkew itu BPPK ya kan sertifikat dari BPPK juga dapatnya nanti sama siap-siap terima kasih infanya siap saya izin tidak pakai video biar tidak terlalu berikan semoga sampai tujuan dengan selamat siap terima kasih sama-sama ada pertanyaan dari Pak Muhammad Fatwa ya tanya tentang analisis keterbukaan pembayaran ini terkait apa ya mungkin boleh di open microphone apakah e-learning atau nama ini nama kegiatan jafungnya saya kurang paham Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam iya Pak ini terkait unsur kegiatan kita di jafung analis pengelola keuangan APBN saya kemarin coba-coba buat format format untuk evaluasi untuk efektivitas untuk efisiensi pembayaran cuman saya bingung untuk keterbukaan pembayaran ini mungkin bisa ada gambaran dari teman-teman yang mungkin lebih dulu menjalankan tugas sebagai JF ini terima kasih Mas Alis siap Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Nanti mungkin dari teman-teman yang lain di angkatan ini ada yang lebih paham tentang analisis keterbukaan pembayaran karena saya belum lihat-lihat juga mungkin di peraturannya ada rinciannya yang termasuk kegiatan ini seperti apa supaya nanti untuk ini untuk penilaian angka kredit ya Pak siap siap Pak Alis mungkin juga diperlukan juga dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan angka kredit kegiatan ini gimana siap 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 dagingan beran Baik Bapak Ibu kan kita sudah pukul 8.32 tapi kebetulan sepertinya belum ada narasumbernya. Saya akan coba hubungi terlebih dahulu sebentar. Terima kasih. 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 Banyak pertanyaan ataupun hal-hal yang masih belum jelas. Nah pada kesempatan kali ini sudah hadir dari Direkturat Sistem Perbendaharaan ada Pak Robi Nugroho dan Pak Wahyu. Baik, untuk kesempatan selanjutnya akan kami berikan kepada narasumber kita. Akan diawali oleh Pak Robi dulu ya, kira-kira ya? Ya, begitu Pak Alis. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Robi. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Alis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, serta diklat e-learning, pejabat fungsional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas detail terkait bagaimana proses pengangkatan sampai dengan penginputan DUPAK di aplikasi EJAPU. Pegiatan ini kita laksanakan untuk persiapan pengajuan DUPAK semester 1 di tahun 2021 ini. Nah, pada kesempatan kali ini juga di kelas ini, saya ditemani oleh teman saya, Mas Wahyu, untuk memperkuat dari sisi proses bisnisnya. Kalau terkait dengan aplikasinya, terkait dengan EJAPU-nya, itu nanti kami akan memberikan penjelasan terkait ini. Jika ada pertanyaan terkait dengan proses bisnis dan sebagainya, yang kemarin waktu di e-learning mungkin mau didiskusikan, nanti bisa kita diskusikan di sini. Baik, Bapak-Ibu, kita mulai saja materinya. Bagi Bapak-Ibu yang belum mengenal dengan EJAPU-nya, mungkin penjelasan terkait EJAPU-nya atau hal-hal teknis yang nantinya kita akan sebut selama pemaparan materi ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, EJAPU-nya itu adalah aplikasi yang nantinya digunakan oleh pejabat fungsional sampai dengan tim penilai yang output utamanya adalah PAK, penetapan angka kredit. Nah, penetapan angka kredit itu nanti outputnya adalah angka kredit kumulatif dan kenaikan pangkat atau kenaikan jinjang. Bagi Bapak-Ibu yang belum pernah mengakses EJAPU-nya, EJAPU-nya dapat diakses pada laman yang ada di layar, ejafung.kmnq.co.id. Nanti ketika Bapak-Ibu masuk di EJAPU-nya, diminta user digit. Bagaimana cara memperoleh user digit? User digit ini digunakan pada setiap aplikasi perbendaraan, contohnya seperti ERECON, OMSPAN, dan lain sebagainya. Menurut informasi, di kelas ini adalah kelas yang diangkat melalui penyetaran jabatan. Jadi user digit-nya atau role untuk memasuk ke dalam EJAPU-nya nanti direkamkan oleh Kementerian Lebaga masing-masing. Jadi Bapak-Ibu nanti tinggal terima beres saja user digit-nya. Kemudian di dalam user digit itu ada beberapa role. Salah satu role yang paling penting adalah role JAPU-nya. Role JAPU-nya ini itu fungsinya untuk masuk ke dalam EJAPU-nya dan nanti digunakan untuk mengakses EJAPU-nya secara personal. Baik seperti meng-input bukti kegiatan, kemudian meng-upload bukti fisiknya, selanjutnya mencetak dupak, dan lain sebagainya. Terkait dengan bukti kegiatan juga, di situ juga ada unsur yang paling penting di dalam EJAPU yaitu penugasan. Penugasan ini adalah penunjukan sebagai pengelola keuangan APBN oleh Kepala Sater atau KPA. Jadi biasanya ada penugasan untuk menjadi bendahara. Ada penugasan untuk menjadi PPK, PPSPM, atau analis laporan bukti. Selanjutnya, role berikutnya yaitu adalah admin satker. Admin satker ini adalah pegawai yang menangani kepegawaian pada unit instansi tempat JAPU-nya ditugaskan. Ini tidak hanya melekat pada definisi saja, tapi nanti admin satker bisa digunakan oleh atasan langsung dalam hal memverifikasi hasil inputan si JAPU tersebut. Selanjutnya admin KL, ini juga sama, nanti bagi pejabat yang diangkat melalui penyetaran jabatan, role admin KL ini nanti akan berperan pada saat pembuatan user Bapak-Ibu di JAPU. Kemudian pejabat pengusul, ini adalah kewenangan yang memiliki fungsi untuk mengusulkan DUPAK ke tim penilai. Siapakah pejabat pengusul, siapakah admin satker, siapakah atasan langsung, nanti kita akan bahas detailnya di slide selanjutnya. Nah kemudian Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu membuka EJAPU, mungkin tampilannya berbeda. Tapi untuk tampilan optimal, gunakan skala 80-90% pada EJAPU. Kalau misalkan tampilannya terlalu besar, Bapak-Ibu bisa menggunakan control dan minus untuk memperkecil skala tampilannya menjadi 80-90%. Dan yang terakhir, role admin satker dan juga pejabat fungsional tidak diperkenankan dirangkap pada satu user. Jadi misalkan saya sebagai user JAPU, saya tidak boleh merangkap DUP sebagai admin satker. Nanti akan ada beberapa function error yang terjadi ketika dua role ini dirangkap menjadi satu user. Selanjutnya, kita bahas dulu terkait dengan modul pengangkatan. Apa modul pengangkatan di EJAPU? Modul ini dipakai untuk pejabat fungsional, baik pengangkatannya melalui in-passing maupun penyetaraan jabatan. Jadi siapa saja jabatan fungsional perbendaraan yang diangkat melalui in-passing atau penyetaraan jabatan, itu wajib menggunakan modul ini. Ini adalah starting point ketika pejabat fungsional akan mengajukan DUPAC. Jadi modul ini harus dilaksanakan. Siapa juga user yang berperan di dalam modul ini? Yang pertama adalah user JAPU. Yang berikutnya adalah user admin satker. Kapan digunakan modul ini? Ketika Bapak-Ibu mendapatkan SK pengangkatan sebagai JAPU. Atau bisa juga ketika Bapak-Ibu SK pengangkatannya berubah. Pada saat kapan SK itu berubah? Yang pertama ketika in-passing. Bapak-Ibu dari pejabat struktural diangkat melalui in-passing. Atau dari pelaksana diangkat melalui in-passing. Kemudian, mohon izin sebentar. Baik, Bapak-Ibu kita lanjut. Kemudian SK pengangkatan juga bisa terjadi ketika Bapak-Ibu dari struktural diangkat melalui penyetaran jabatan. Intinya ada perpindahan posisinya. Ada perpindahan dari struktural atau pelaksana ke pejabat struktural. Kemudian ketika nanti Bapak-Ibu yang sudah dari JAPU tertentu kemudian masuk ke kami lewat perpindahan jabatan, tentunya SK pengangkatan sebagai pejabat fungsional di bidang perbenaran akan berubah juga. Alur umum modul pengangkatan, Bapak-Ibu, itu diawali ketika SK pengangkatan sebagai jabatan fungsional itu diterima oleh si Jafung. Jadi trigger utama dari modul pengangkatan itu ketika SK pengangkatannya sudah diterima. Hal-hal apa saja yang dibutuhkan E-Jafung untuk direkam oleh pejabat fungsional, yaitu terkait dengan legal SK-nya. Yang pertama adalah nomor SK, tanggal SK, penandatangannya siapa, dan yang paling penting itu adalah angka kredit pertama. Angka kredit pertama ini bermacam-macam. Ada yang sifatnya konversi dan ada yang sifatnya konvensional. Pada Jabatan Fungsional Perbenaraan, APK-APBN, yang diakui adalah angka kredit konvensional. Jika Bapak-Ibu masih menggunakan angka kredit konversi, nanti mohon dikonversi ulang ke angka kredit konvensional. Bagaimana cirinya angka kredit konvensional? Angka kreditnya besar-besar, 300, 200, 400, dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan SK, si Jafung tersebut melakukan perekaman profil pendidikan, jinjang, unsur utama, dan lain sebagainya. Setelah direkam oleh pejabat fungsional, data tersebut dilakukan pengiriman ke admin satker. Admin satker ini tugasnya adalah memvalidasi dan memberikan persetujuan atas inputan si Jafung tersebut. Jadi seharusnya admin satker ini adalah orang yang satara dengan Jafung tersebut, karena tugasnya adalah memberikan verifikasi, mengoreksi jika ada kesalahan, dan lain sebagainya. Yang pertama, di dalam pengangkatan, nanti kita akan breakdown lebih detail lagi, yaitu bagaimana pejabat fungsional akan merekam data profil, kemudian bagaimana pejabat fungsional merekam atasan langsung dan pejabat penusul. Selanjutnya, bagian yang paling penting dari pengangkatan atau output utama dari modul ini adalah yang poin C ini. perekaman PHK pertama, terus kemudian setelah direkam semuanya, dilakukan pengiriman profil dan PHK pertama dari Jafung ke admin satker, dan yang terakhir, bagaimana admin satker melakukan verifikasi terhadap inputan Jafung pada profil dan juga PHK pertama. Secara garis besarnya, Bapak-Ibu, satu slide ini, itu menggambarkan seluruh proses bisnis di dalam meja Home. Di sini adalah kegiatan utamanya, kemudian di bawah sini, itu adalah navigasi menunya. Jadi satu slide ini, nanti Bapak-Ibu cetak misalnya, cetak terus ditampang di meja kerjanya, atau dijadikan background handphone, smartphone, kalau sudah hafal ini, satu slide ini nanti akan memandu Bapak-Ibu untuk bisa mendapatkan outputnya, yaitu output PHK ini. Nah, ketika output PHK-nya sudah distribusi oleh admin satker, maka nanti kita akan beralih ke modul SKP. Modul SKP ini lebih dekat lagi ke arah modul DUPAC dan juga PHK. bagi Bapak-Ibu yang saat ini sudah punya user, user Ejafung, silakan login, kita bisa langsung praktekan, nanti ketika ada sesi pertanyaan, atau setiap, nanti kita cut off, kita buka sesi diskusi, barangkali ada kendala, silakan diinfokan ke kami. Kita bahas dulu yang terkait dengan rekam profil. Bagaimana cara mengaksesnya? Untuk mengakses perekaman profil pejabat fungsional, Bapak-Ibu bisa akses melalui menu pengangkatan, kemudian klik profil. Setelah itu nanti Ejafung akan menampilkan dialog box atau information box seperti ini, nanti Bapak-Ibu klik rekam. Selanjutnya, akan diarahkan pada sebuah form yang isinya lumayan rigid. Di setiap field ini, akan terisi otomatis ketika Bapak-Ibu klik ambil data. Field yang terisi otomatis, antara lain adalah tempat tanggal lahir dan tiba tanggal lahirnya. Yang harus diisi manual adalah TMT pangkat golongan. Ini adalah TMT pangkat golongan terakhir. Kemudian kartu pegawainya, isikan manual. Dan pendidikan terakhir ini mohon jangan sampai salah pilih. Bisa saja nanti setelah ambil data. posisi pendidikan data terakhirnya adalah D3. Tapi nanti Bapak-Ibu sesuaikan dengan kondisi real pendidikan terakhir Bapak-Ibu. Kemudian untuk jabatannya, Bapak-Ibu isikan pejabat fungsional APK atau PK-APBN jincang apa pada saat termenai. Kemudian satuan kerja, pilih kode KL atau eselon 1 atau satker sesuai unit instansi javung berada. Jadi Bapak-Ibu ditugaskan di mana? Silahkan pilih di sini. Untuk satuan kerja pembayar gaji, itu bisa berbeda dengan satuan kerja yang di atas. Kenapa? Karena tidak semua satuan kerja yang di atas ini membayarkan gaji Bapak-Ibu. Nanti koordinasikan dengan bagian gaji atau bagian keuangan terkait gaji terkait dengan kode satker satuan kerja pembayar gaji. Di beberapa kantor vertikal, kebanyakan satker di atas sama dengan satker pembayar gaji. Tapi di kantor pusat biasanya berbeda. Biasa bekerjanya misalkan di Biro Perencanaan. Kemudian untuk pembayar gajinya bisa saja di Biro Keuangan. Jika sudah berhasil memetakan ini, Bapak-Ibu upload fotonya, kemudian klik simpan. Setelahnya ini akan menjelaskan lebih detail atau penatanan lebih lanjut hal yang wajib diperhatikan dalam pengisian profil. Ini kenapa saya merahin? Ini bagian paling penting dari slide sebelumnya. Pada saat pengisian profil tadi, bagian pendidikan ini jangan sampai salah. Jadi tolong diperhatikan terkait dengan pendidikannya. Karena ini akan berpengaruh ke dalam nilai awal bupak dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada kode satker dan kode satker gaji. Penjelasannya ada seperti di bawah ini. Kode satker dan kode satker gaji dapat berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing satker. Contohnya seperti ini. Nanti Bapak-Ibu untuk informasi lebih detailnya silahkan kontak ke bagian yang mengurusi gaji. Selanjutnya setelah disimpan, muncul dialog box di atas. Apakah Anda akan merekamkan PLK? Nanti Bapak-Ibu klik OK saja. Dan akan diarahkan ke dalam sebuah form seperti ini. Kalau upload fotonya Bapak-Ibu berhasil, nanti muncul di sini yang warna biru yang saya kasih garis merah ini. Itu foto Bapak-Ibu. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kita cek ulang pendidikannya. Bisa jadi pada slide sebelumnya pendidikannya ternyata salah. Di titik ini kita masih berkesempatan untuk melihat pendidikan kita. Mengecek ulang pendidikan kita. Kita klik pertama kali yaitu adalah pendidikan dan satker. Untuk merubah pendidikan, nanti Bapak-Ibu klik tambah yang ada di atas. Kemudian setelah di klik tambah, nanti akan di direct ke dalam sebuah form di bawah ini. Apa yang harus dilakukan? Jika pendidikannya sudah sesuai, maka ini tidak perlu di klik tambah. Tapi kalau pendidikannya salah, sesuaikan dengan pendidikan yang benar. Dan nanti ketika Bapak-Ibu memilih pendidikan yang lebih rendah daripada pendidikan yang aktif saat ini, makanya Jafung akan memberikan validasi tidak bisa di sini. Jadi pastikan biasanya yang terjadi, itu pendidikan yang diakui di sini itu lebih rendah. Makanya disesuaikannya ke yang lebih tinggi. Jika sudah selesai memilih pendidikan, kita klik simpan. Selanjutnya, setelah pendidikan selesai, kita masuk ke perekaman atasan langsung dan juga pejabat fungsional. Untuk atasan langsung dan pejabat fungsional, cara pengaksesannya yaitu pengangkatan. Kemudian kita klik profil, kemudian nanti di tab di sini, di information tab di sini, pilih yang paling kangen yaitu terkait dengan atasan langsung. Pertanyaan paling sering diajukan ke kami adalah, siapakah atasan langsung saya, Pak? Atasan langsung itu ditentukan oleh struktur organisasi dan tata kelola masing-masing KL. Jadi mohon nanti yang bisa menjawab sebenarnya adalah ke atasan Bapak-Ibu sekalian. Sebagian besar KL itu yang di instansi vertikal, biasanya atasan langsungnya adalah kepala satkernya. Tapi saya juga pernah menemukan instansi vertikal yang atasan langsungnya di Jakarta. Ada beberapa KL yang mengatur SOTK-nya seperti itu. Jadi untuk atasan langsung, kami tidak bisa menjawab. Ini kita kembalikan ke masing-masing KL, siapa atasan langsungnya. Kemudian setelah atasan langsungnya sudah diketahui siapa, Bapak-Ibu isikan NIP yang bersangkutan di dalam kolom NIP di sini. Kemudian pilih kode KL unit atasan langsungnya. Jadi di mana KL itu ditugaskan. Kalau misalkan satu satker, berarti unit satker di sini sama dengan unit satker Bapak-Ibu sebagai pejabat fungsional. Tapi kalau berbeda, berarti nanti disesuaikan dengan kondisi tempat unit penugasan atas langsungnya. Selanjutnya, klik ambil data. Nanti sering terjadi permasalahan data tidak ditemukan. Kenapa data tidak ditemukan di sini? Yang pertama, pastikan ulang NIP-nya benar. Dan yang kedua, pastikan ulang kode saternya benar. Kalau dua-duanya ini sudah tercapai, syarat parameternya ini sudah tercapai, maka seharusnya sudah tidak lagi ditemukan data tidak ditemukan. Apa yang dilakukan setelah data ditemukan, yaitu pengisian TMT-nya yang bersangkutan, dan juga jabatan strukturalnya sebagai apa. Selanjutnya, kalau sudah terisi semua, kita klik sekarang. Kemudian setelah atasan langsung berhasil direkam, kita beralih ke pejabat pengusul PHK. Sama caranya dengan atasan langsung tadi, kita klik ikon pensil dulu, kemudian nanti kita masuk pada sebuah form seperti ini. Yang dilakukan adalah pengisian NIP-nya, dan juga pengisian unit pejabat pengusulnya, di mana pejabat pengusul tersebut ditugaskan. Sering kali terjadi banyak kasus atau banyak KL yang menerapkan bahwa pejabat pengusul itu adalah kepala satri. Tapi dalam hal ini, Bapak-Ibu, untuk pejabat pengusul itu adalah kerana kami, kewenangan kami untuk memberikan pengaturan dan pertentuan ini. Jadi siapa pejabat pengusul, Bapak-Ibu? Perhatikan slide berikut ini. Cara bacanya seperti ini. Lihat jenjangnya, kemudian lihat instansi Bapak-Ibu di mana. Contoh, untuk ahli muda, eh maaf, untuk ahli madia, baik di instansi pusat maupun vertikal, maka pejabat pengusulnya adalah eselon 2 pada eselon 1 yang menangani keseketariatan. contoh di kementerian keuangan, misalkan. Saya misalkan ada di instansi vertikal. Berarti penjabat pengusul saya itu adalah eselon 2 pada eselon 1 yang membidangi keseketariatan. Berarti di sekjen KemenQ. Siapa? berarti karo kepegawaian. Bagaimana kalau bukan ahli madia? Kalau untuk ahli muda sampai dengan terampil, maksud saya nyebutnya kebalik, selain ahli madia, selain ahli madia, lihat instansinya. untuk selain ahli madia di instansi pusat, maka di sini adalah eselon 3 yang membidangi kepegawaian pada unit eselon 2 yang membidangi kepegawaian. Jadi, di set di jennya, kalau misalnya seperti itu. Nah, siapakah eselon 3 yang membidangi kepegawaian pada unit eselon 1 yang membidangi kepegawaian? Contohnya adalah kabar SDN. Berbeda juga ketika selain ahli madia, selain ahli madia, tapi di instansi vertikal, pejabat pengusulnya siapa? Yaitu kepala satuan kerja pada unit masing-masing. Jadi, untuk pejabat pengusul, itu nilainya seperti ini. Tidak bisa diubah. Tapi kalau untuk atasan langsung, kami tidak bisa menjawab. Silahkan kembalikan ke kementerian masing-masing. Nah, jadi setelah diketahui NIP yang bersangkutan, yang di kolom paling kanan ini, Bapak Ibu menginputkan NIP-nya di sini. Kemudian, kita klik ambil data. Selanjutnya, kita klik simpan. Sebelum kita lanjut ke bagian paling penting ini, Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan dulu? Pak Alis, kita boleh buka sesi tanya-jawab dulu, Pak Alis. Barangkali mungkin ada salah satu atau beberapa peserta yang saat ini sedang mencoba dengan hands-on. Kalau untuk pertanyaan, sesi tanya-jawab, sebenarnya di kolom chat zoom-nya lumayan banyak. Tapi kalau misalnya yang terkait dengan materi yang barusan, saya agak susah mencarinya sih. Gimana Pak? Apakah bebas atau yang terkait materi yang barusan saja dulu? terkait dengan hal ini, nanti ada Mas Wayu yang siap untuk menjawab di kolom chat. Tapi kebanyakan izin, Pak. Oke. Dari Ibu SD, suaranya agak keras, Bu. Oke. Dari, sudah terdengar, Mas? Sudah, sudah. Dari peserta, dari yang sebelumnya, informasi terakhir mengenai pejabat pengusuh PAK, ya Pak. kalau untuk APK-APBN kan itu eselon 3. Dari, dari, apa, masih kalau di situ, contohnya di Habak SDM, Pak, tadi. Kalau di kami, untuk SDM-nya itu semua jadung, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Halo, Pak. Terdengar? Ya, baik, Bu Esti. Terdengar jelas. Bagaimana ketika eselon 3-nya sudah di penyetaran jabatan menjadi pejabat fungional, gitu ya, Bu, ya? Ya, memang aturannya, aturannya berbunyinya seperti ini. Kita jelaskan dulu dari liste aturannya, Bu, ya? Nah, aturannya memang stated berbunyi seperti ini. Tapi kalau misalkan kondisinya sekarang sudah berubah, ya nanti disetarakan sesuai dengan kondisi yang setara dengan ini, Bu, gitu. Misalkan kalau ke BAK SDM, berarti ya analis kepegawaian dia, gitu, contohnya. Contohnya seperti itu, ya, Bu, ya? Oke, terima kasih, ya, Pak. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Ijin, Pak, bertanya, Pak. Silahkan, Pak Rian. Ini yang tadi kan, kalau misalkan saya kebetulan di Satuan Kerja Universitas Siliwangi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti untuk pengusuhnya itu kepala saktur kami kebetulan rektor. Berarti rektornya yang mengusulkan, gitu, ya, Pak. Jadi bukan ke pusat langsung gitu, Pak, ya? Kementeriannya gitu. Apa gimana, Pak, maksudnya, Pak? Berarti saat ini Bapak sebagai alimuda di infansi vertikal, ya, Pak, ya? Oh, ya, vertikal. Nah, berarti kan kepala satuan kerjanya. Berarti rektor, ya, Pak, ya? Oh, rektor, gitu. Terus kalau untuk yang tadi yang atasan langsungnya sama, juga kebetulan bisa kan S3-nya nggak ada, itu disesuaikan saja, gitu aja, Pak, ya? Disesuaikan dengan masing-masing instansinya, gitu, Pak. Iya, Pak. Oh, gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mengizinkan, Pak, bertanya, Pak. Silahkan, Pak Irwandi. Baik, Pak. Di kami, Pak, di perhubungan itu untuk S1-nya sama 1000 SD tadi, S1-nya 3 dan 4-nya kan sudah jadi fungsional, ya, Pak, ya? Nah, hanya saja apa, pelaksanaannya ini kami belum, belum, apa, karena jabatannya itu masih melekat dua, Pak. Pertama, analis selaku subkoordinator dan koordinator. Yang kedua, PLT, Pak. Untuk jabatan yang sebelumnya. Nah, terkait dengan hal ini, itu kemarin kami mengundang juga dari BKM dan ini pelaksanaan, kalau tadi kan sejak di SK diterbitkan, ya, Pak, ya? Atau ditetapkan, apa, jabatannya. Nah, kami belum melaksanakan itu, Pak. Jadi, kalau dari BKM mengarahkan itu nanti setelah semester kedua, Pak, seperti itu. Ini bagaimana, Pak, untuk pelaksanaannya? Maksudnya, saat ini Bapak belum mendapatkan SK pengangkatan? SK pengangkatan fungsional sudah, Pak. Jadi, mulai di akhir tahun kemarin, itu mulai berlaku, Pak, ya. Cuman pelaksanaan untuk, apa, pelaksanaan jabatan fungsional ini, kami belum, apa, belum melaksanakannya, karena masih menerapkan sistem SKP yang lama, Pak. Jadi, SKP yang ketika masih struktural. Nah, untuk itu, dari arahan BKN, nanti setelah ada penetapan, saya lupa itu penetapan, Pak, itu dimulainya nanti di semester dua. Apakah seperti itu atau bagaimana, Pak? Maksudnya setelah pelantikan, Pak, atau setelah kalau dilantik, banyak jabatan fungsional. Kamu sudah dilantik, sudah dilantik, sudah dilantik, sudah dilantik, sudah dilantik, jadi, untuk penetapan angka kredit dan segala macam ini, kami kan belum melakukan. Kemudian, untuk SKP juga SKP yang masih menerapkan SKP jabatan struktural, bukan yang fungsional. Oh, baik. Seharusnya. Dalam kasus ini, mohon maaf, Pak Airwandi dan Bapak-Ibu sekali. Jawaban saya akan berlaku pada kasuistis. Nah, jangan dijadikan jawaban ini sebagai sebuah referensi. Pada kasusnya Pak Airwandi, berarti nanti SK pelantikannya, di sini, Pak, ini digantikan dengan SK pelantikan. Informasi dalam SK pelantikan itu, jika tidak ada angka kredit pertama, maka ditambahkan informasi dari SK pengangkatan. Nah, pada kasusnya Pak Airwandi ini, belum SKP-nya, masih menggunakan SKP pejabat struktural. Itu ya Pak ya. Jadi nanti, setelah pergantian SKP, maksudnya setelah dilantik menjadi jabung, berarti itu diajukan juga dupat dan kredit. Untuk saat ini, kalau belum, ya tidak usah Pak. Tapi nanti setelah dilantik, atau setelah SKP-nya berubah menjadi SKP jabatan fungsional, maka Bapak juga wajib untuk masuk ke dalam modul pengangkatan di Asia Fung, itu Pak Airwandi. Terus kalau untuk yang apa, di tempat kami itu Pak, untuk yang staff-nya itu kan masih menggunakan jabung-nya itu yang umum Pak, jabatan fungsional umum. Nah, ini kan statusnya seperti apa Pak ya? Karena kan kami sudah jabatan fungsional, tapi yang untuk yang staff-nya itu masih yang umum. Nah, ini secara pertanggung jawabannya seperti apa ya? Kalau kami kan nanti di kepala kantor ya Pak ya, atau kepala birunya, terus untuk yang staff-nya ini akan pertanggung jawabannya ke kepala biru atau tetap sebagai pertanggung jawabannya kepada struktural yang lalu Pak, seperti itu. Baik Pak, ini sebenarnya bukan kewenangan kami untuk menjawab ya Pak ya, karena ini sudah terkait dengan manajemen SDM dan juga manajemen penerja. Nah, yang bisa menjawab seharusnya kemarin Pak yang dari BKN atau dari MENPAN. Maaf kami tidak bisa memberikan referensi jawaban terkait pertanyaan Pak. Baik Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, masih ada berdiskusi lebih lanjut. Jika tidak ada, kita tunda dulu diskusinya. Kita lanjutkan dulu di perekaman PAK pertama. Jadi terkait dengan perekaman PAK pertama, inilah bagian paling penting dari modul pengangkatan ini. karena nanti semuanya akan bermula dari PAK pertama ini. Cara untuk mengaksesnya, itu diakses dengan dua cara, yaitu melalui pengangkatan profil rekam PAK. Nah, ini tadi yang warna abu-abu ini adalah foto. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses dari sini di menu rekam PAK. bisa juga nanti dari menu pengangkatan kemudian penetapan angka kredit. Menu pengangkatan penetapan angka kredit kemudian klik tambah. Baik dari atas, baik dari cara yang profil atau dari cara penetapan angka kredit nanti akan di redirect pada sebuah form di Ejakung bentuknya kayak gini. Hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengisian PAK. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan di sini itu diambil dari profil yang tadi yang Bapak Ibu sudah rekam. Dia sifatnya adalah disable input jadi tidak bisa berubah. Bagaimana cara merubahnya? Silahkan kembali ke profil pendidikan kalau masih akan ada sama. Tapi kalau sudah benar kita lanjutkan dengan pengisian data-data terkait dengan SK pengangkatannya. isikan nomor SK tanggal SK kemudian TMT jabatan fungsional. Hati-hati terkait dengan TMT jabatan fungsional. Ini akan menentukan pada tanggal berapa Bapak Ibu diperkenankan mengerjakan butuh kegiatan. Jadi kegiatan yang dilaksanakan sebelum TMT jabatan fungsional itu tidak bisa diklaim angka kreditnya. Awas hati-hati dalam pengisian TMT jabatan fungsional ini. Selanjutnya jenis jabatan silahkan dipilih apakah Bapak sebagai permata atau analis. Kemudian jenjang jabatannya dan metode pengangkatan. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini itu adalah metode pengangkatan melalui invasing atau metode pengangkatan melalui penyetaran jabatan. Untuk penyetaran jabatan itu kita bagi dua lagi yaitu penyetaran jabatan normal itu artinya golongan 3B ke atas yaitu 3C, 3D, 4A, dan sebagainya. Dan kemudian di bawahnya sini ada metode pengangkatan penyetaran jabatan khusus 3B. Untuk metode pengangkatan khusus 3B itu untuk pejabat struktural sebelumnya yang golongannya 3B kemudian distarakan menjadi ahli muda. nanti Bapak-Ibu yang distarakan dari 3B pejabat struktural nanti pilih yang penyetaran jabatan golongan 3B. Kemudian nama NIP dan penandatangan itu sudah ada di detail SK dan berikutnya itu adalah total nilai angka kredit total nilai angka kredit yang ada di dalam SK tadi saya sempat melihat ada pertanyaan Pak SK saya 275 tapi di total SK ini 0 nanti dirubah saja untuk total SK diisikan 275 kemudian setelah diisi 275 di upload SK SK penangkatannya kemudian kita klik simpan jadi ini bisa dirubah yang warna-warna putih di sini itu bisa dirubah semua kecuali yang pendidikan untuk bagian tadi itu yang wajib diperhatikan ini poin penting sekali yang pertama adalah pendidikan pastikan pendidikannya benar jangan sampai salah kemudian TMT Jafung tadi sudah kita jelaskan tapi akan saya tekankan lagi bahwa TMT Jafung ini akan berpengaruh kepada angka kredit butir kegiatan jangan sampai salah pengisian TMT Jafung nanti dia akan menguji apakah Bapak Ibu bisa mengklaim angka kredit tersebut sesuai dengan tanggal TMT Jafung kemudian metode pengangkatan kemudian ada jenjang juga dan yang terakhir adalah angka kredit pertama untuk 5 poin ini pastikan datanya benar jika sudah disimpan nanti Ejafung akan menampilkan data tabel seperti yang ada di layar pada tombol action biasanya kalau tombol actionnya tidak muncul seperti yang ada di layar ini tampilan Bapak Ibu terlalu besar nanti bisa di control dan minus di klik secara bersamaan di dalam tombol action ini terdapat sub menu lagi yaitu terkait dengan rincian usulan di rincian usulan ini nanti Bapak Ibu diarahkan untuk melihat detail profil dan data diri ini untuk mengecek sekali lagi kemudian update update itu kalau statusnya masih draft itu masih bisa dirubah pengisian yang tadi sebelumnya dan selanjutnya ketika kita klik kirim maka usulan PHK pertama tadi dan juga profilnya itu akan dikirimkan ke administrator dan yang terakhir adalah hapus itu untuk menghapus seluruh isian yang tadi sudah kita rekam nah jika sudah memastikan data tersebut benar data-data yang penting ini benar Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan klik kirim jadi Bapak Ibu kami tekankan sekali lagi khusus untuk poin ini untuk penetapan angka kredit pertama ini pastikan tidak ada kesalahan pada jenis jafung jinjang metode pengangkatan dan angka kredit pertama karena kesalahan pada titik ini akan mempengaruhi perhitungan angka kredit awal dupaknya jika sudah dikirim maka statusnya berubah semula draft menjadi diajukan ke verifikator verifikator itu adalah admin shatternya jadi data Bapak Ibu akan diteruskan ke admin shatter untuk dilakukan verifikasi kemudian ketika sudah dikirim ke admin shatter nanti bagaimana cara memverifikasi di admin shatter caranya adalah sebagai berikut akses menunya yaitu pengangkatan penetapan angka kredit kemudian kita pilih verifikasi pada proses verifikasi ini hal yang diutamakan untuk diperhatikan dan di verifikasi yaitu jenis jafung jinjang metode pengangkatan dan lain sebagainya caranya seperti apa yang pertama tampilannya akan seperti ini ketika kita klik menu verifikasi tadi pendidikan terakhirnya pastikan benar kemudian jenis dan jinjang jabatannya ada di sini metode pengangkatannya seperti ini kemudian angka kreditnya total angka kreditnya adalah di sini bandingkan dengan SK yang di upload oleh pejabat fungional jika semuanya sudah benar atau jika ada yang salah maka hasil verifikasinya dituangkan di dalam di sini jika setuju berarti silahkan diisikan keterangan ini wajib diisi walaupun hanya garis datar untuk perbaikan maka isikan keterangan perbaikannya apa ada yang salah di mana selanjutnya kita klik proses untuk perbaikan untuk data hasil verifikasi perbaikan nanti datanya akan kembali ke pejabat fungsional untuk dilakukan perbaikan kemudian dikirim lagi kalau setuju berarti data tersebut sudah tidak bisa dirubah maka nanti di sini angka kredit pembagiannya yang saya katakan usur pendidikan utama profesi dan penunjang ini sudah tidak bisa dirubah lagi ketika sudah disetujui baik Pak Ibu sebelum kita masuk ke modul SKP tadi saya sudah lihat ada dua partisipan resen Pak Alis mohon dibantu untuk di chat baik tadi yang angkat tangan duluan ada Ibu Nesya silahkan Ibu Nesya terima kasih terima kasih Mas Alis izin Pak Roby saya tidak menggunakan kamera yang ingin saya tanyakan tadi itu yang saya tanya di chat jadi Kak saya itu menerima SK pengangkatan Jafung di Desember 2020 dengan SK ada angka kreditnya 275 dengan golongan 3C kemudian di April 2021 saya mendapatkan SK lagi kenaikan pangkat 3D dan tertulis juga AK-nya 0 jadi saya masukkan SK terakhir saya yang 3D dan AK-0 itu tidak bisa lanjut jadi aplikasinya itu menolak terus seperti itu Pak Roby terima kasih baik Bu yang perlu di input itu adalah SK pengangkatannya Bu yang di tahun 2020 nah nanti angka kredit yang di input di situ adalah 275 kalau SK SK 3D itu adalah SK perubahan pangkatnya itu tidak akan mempengaruhi angka kredit begitu ya Bu Nesha baik walaupun di SK terakhir saya tertulis angka kreditnya 0 ya Pak angka kredit 0 itu angka kredit konversi Bu maksudnya memulai angka kredit dari 275 tadi jadi saya masukkan 3D dan 275 ya Pak ya betul Bu saya juga sempat juga Pak bertanya dengan Mbak Fidia kemarin itu diskusinya harus ada ralat SK dan saya berhak mendapatkan AK300 gitu Pak mohon arahan Pak ya baik terkait dengan hal ini Bu kalau misalkan angka kreditnya jadi gini pada saat pengangkatan SK pengangkatan Ibu itu di angkat sebagai 3C dengan angka kredit 275 gitu ya halo iya Pak nah baik Bu jadi untuk SK pengangkatannya itu sudah 275 kita inputkan di sini gitu ya nah perubahan terkait dengan pangkat itu tidak mempengaruhi dengan penetapan angka kreditnya mungkin maksudnya Ibu Vidya itu ketika Ibu belum diangkat sebagai 3C nya maksudnya 3D nya diterima dulu baru nanti diangkatnya ke 300 nah itu baru bisa tapi kalau posisinya dibalik SK pengangkatannya terbit lebih dulu sudah 275 kemudian diangkat baru 3D nya masuk berarti data data Ibu tetap 3D angkatnya 3D tapi angka kreditnya 275 275 baik berarti tidak perlu ralat SK ya Pak 100% tidak baik terima kasih Pak kecuali kalau posisinya terbalik ya Ibu terima 3D yang 3C dulu baru 3D yang 275 dulu baru 3D berarti tidak perlu ada ralat SK ya Pak seperti itu jadi saya maksudnya sudah bisa meng-input Jafung nya ya bisa di-input terima kasih banyak Pak selanjutnya ada Ibu Marni silahkan yang resen kedua dari Ibu Marni ya terima kasih Pak Alis siang Pak Rasumber saya mau tanya begini ketika pengangkatan itu posisi saya sebenarnya masih S1 ya nah ketika mengisi ini saya sudah S2 yang saya isikan nanti S1 nya atau S2 nya ya terima kasih ya baik Bu S2 nya itu sudah diakui sudah diakui sudah diakui tapi sepertinya belum masuk saat pengangkatan pengangkatannya masih SPD oh baik Bu berarti pada saat pengangkatan tetap menggunakan S1 nya berarti saya masuk kini tetap S1 ya betul nanti ketika sudah diakui gelarnya baru Ibu bisa memasukkan di butir kegiatan kalau gelarnya sendiri sudah diakui Pak sudah keluar juga serat penetapan dari BKN nya baik nanti itu dimasukkan ke dalam butir kegiatan saja Bu tapi untuk SK pengangkatannya Ibu tetap mengisikan pendidikan yang diakui angkat kredit ini baik terima kasih untuk Bu Marni sudah ya selanjutnya ada Pak Irpan silahkan Pak Irpan terima kasih Mas Alis Jun Pak mau menanyakan ada dua hal yang pertama terkait dengan pengimputan profil sampai saat ini untuk isian atasan langsung itu saya belum bisa berhasil karena selalu muncul datanya itu data tidak ditemukan data kedudukan tidak ditemukan kemudian yang kedua di dalam SK pengangkatan saya kemarin bersama teman-teman yang penyetaraan kami dari Satger BNN itu dituliskan di dalam selain angka kredit yang pertama kali didapatkan itu juga ditambah 25% dari angka kredit kumulatif mau izin petunjuknya seperti apa ya Pak sistemnya terima kasih oke baik Pak yang pertama yang pertama yang akan saya jawab yang terkait dengan poin kedua 25% angka kredit itu dalam bentuk subkoordinator dan koordinator bukan Pak seperti itu siapa sebagai subkoordinator nah untuk yang diisikan di dalam total nilai angka kredit itu adalah SK pengangkatannya saja jadi misalkan Bapak dapatnya 300 25% 25% nya itu diabaikan dulu yang diisikan di sini itu adalah 300 nah kemudian ada juga SK terkait dengan subkoordinator dan koordinator itu nanti kita akan masukkan ke dalam butir kegiatan penjelasan terkait bagaimana mengikut butir kegiatan nanti habis selain Pak yang pertama tadi Pak mohon diulang yang pertama itu belum bisa merekam atasan langsung oke baik Pak terkait atasan langsungnya nanti mohon di infokan ke kami Pak NIP nya biasanya kalau dari BNN itu ada atasan langsungnya memungkinkan untuk dari Polri ya Pak siap nah nanti untuk untuk pengisian NIP NRP nanti di sini NRP di sini oke itu jumlah digit NRP misalkan jumlah digitnya 8 nah nanti di depannya itu ditambahkan 10 0 Pak jadi jumlahnya adalah 18 digit di sini siap sudah di coba Mas baik di depan tetap datanya tidak ditemukan baik kemudian pastikan di sini itu kode satkernya sudah betul Pak ya siap kode satkernya sudah betul baik mohon di chat Pak NRP atau NIP nya di kolom chat nanti kami akan informasikan lebih detail siap siap terima kasih Bapak di BNNP Sulut nanti kami akan informasikan di Sulteng ya Pak ya seluruh di Sulteng siap baik nanti kami akan ke KPP infokan ke KPPN Mitra Kerjanya KPPN Palu Mas kalau di sini siap terima kasih baik tadi Pak Irvan sudah ya Pak selanjutnya Ibu Kemenperin enggak ada namanya soalnya terima kasih Mas Ali saya Rahma dari Kemenperin bertanya sama Pak Robi ketika kami diangkat sebagai analis itu Pak pada bulan Desember 2020 mungkin ada kekeliruan Pak di sini karena angka kredit yang dihitung itu bukan konvensional Pak jadi memang secara konvensi apa angka kredit kami itu kecil-kecil nah pertanyaan saya apakah itu harus kami ulang lagi atau bagaimana Pak Robi terima kasih baik Bu Rahma dari Kemenperin seharusnya untuk yang masuk ke dalam nilai di angka kredit ini itu adalah angka kredit konvensionalnya ya Bu yang di sini itu angka kredit konvensional yang besar-besar nanti kami akan menghubungi PIC untuk Kementerian Perindustrian Kemenperin untuk berkoordinasi lagi dengan bagian SDM terkait hal ini seperti itu Bu artinya kalau memang ibu harus diunjukkan mungkin ya jadi nanti mungkin akan ada alat SK atau SK susulan yang menyatakan berapa nilai yang akan di input di EJAVU kalau ibu paksakan meng-input sekarang dengan angka kredit konversi nanti hasil lupaknya itu minus nah itu Pak makanya lupaknya nanti akan jadi minus dan itu berbahaya ya nanti ditunggu saja Bu untuk konversi ke angka kredit konvensionalnya baik Pak terima kasih Pak dari Ibu Rahma sudah selanjutnya ada Pak Selamat silakan untuk menyampaikan ya terima kasih Pak Alis mohon izin Pak Alis tidak menampilkan video karena jaringan agak bermasalah ya terima kasih Pak mohon izin bertanya ini Pak saya dari Jalil Impasing Penyetaraan tahun 2020 waktu itu bulan Juli diangkat nanti-nanti sampai saat ini saya belum mempunyai akun EJAVUG tadi sudah sempat saya tanyakan di chat itu nanti gimana Pak untuk proses akun EJAVUG baik Pak selamat terkait dengan akun EJAVUG mau izin dari KL mana Pak Kemendikbud Kemendikbud baik nanti akan direkamkan kemarin saya mendapatkan sekitar 630 penjabat penyetaraan dari Kemendikbud nanti akan direkamkan sama admin KL admin KL nanti kami juga sudah punya data jadi ditunggu saja untuk user video baik Pak mohon izin kembali untuk proses pengajuan DUPAC-nya berarti nanti setelah dapat akun ini Pak atau seperti apa Pak betul Pak nanti intinya mendapat akun ini untuk bisa memasukkan dalam EJAVUG ini Pak baik terima kasih Pak Robi informasinya baik Pak selanjutnya ada Ibu Eka Mustrawati yang sudah resen silahkan Ibu Eka Ibu Eka apakah ingin bertanya silahkan mohon maaf ini barusan di unmute terima kasih Pak Robi dan Mas Alis mohon maaf saya tidak mengaktifkan kamera karena jaringannya low bandwidth gini Pak saya masuk ke jabatan ini melalui the layering Pak atau penyetaraan bulan Juni 2020 nah waktu itu penyetaraan sesuai dan permainan itu kan saya 3D jadi dapat angka kreditnya 300 nah lalu setelah saya pernah sudah membuka apa namanya EJAVUG ini kebetulan waktu itu jadi ada kekeliruan nih Pak nih mohon maaf sebelumnya karena di tempat kami juga ada yang pengangkatan melalui infasing nah kebetulan kan saya subkoordinator tata usaha jadi waktu itu saya ditugaskan sebagai admin satkar karena kan saya tidak terlibat infasing tersebut saya sudah di layering ya nah ternyata sekarang ada double role di mana di saya di aplikasi saya nah sehingga pas saya buka di mana di penetapan angka kredit itu di profil saya angka kreditnya 194 tapi untuk yang bentuknya tabel yang tabel panjang Pak Robi tampilkan tadi itu betul Pak 300 sesuai dengan SK yang di layering di awal itu nah mungkin mohon maaf petunjuknya seperti apa saya sudah sudah apa sempat menanyakan ke apa hi DJPB ya katanya perlu mengirimkan formulir role apa formulir admin satkar tadi sudah di share di chat terima kasih Pak Mas Wayu nah ini ternyata beda ya Pak ya dengan yang formulir pendaftaran admin satkar yang pertama ya karena saya sudah ngirimkan ke DSP itu tadi pagi sebelum sebelum zoom meeting ini itu saya mengirimkan yang formulir pendaftaran admin satkar yang awal jadi mohon maaf ini solusinya bagaimana apakah saya kirim lagi formulir yang baru yang di share barusan atau bagaimana Pak nanti apakah nanti akan apakah di profil saya bisa berubah jadi 300 atau bagaimana Pak terima kasih Pak informasinya baik Bu perbedaan angka kredit di profil pada view di sini mungkin yang di bawah foto ini ya Bu nanti di sini ada angka kredit itu kan maksudnya nah dengan perbedaan angka kredit yang ada di tabel di dalam tabel ini itu adalah data yang benarnya nah di dalam view-nya ini kami sudah mengupdate saat ini sedang ditarik data update-annya dalam beberapa jam ke depan itu juga akan sama Bu data yang ada di bawah sini di bawah profil dengan data yang ada di sini artinya seperti ini data yang ada di tabel itu sebenarnya sama dengan yang ada di view hanya saja unsur pendidikannya tidak dimasukkan nanti kami akan perbaiki supaya tidak lagi menimbulkan isu lebih dalam lagi terkait hal ini itu terkait dengan pertanyaan perbedaan angka kredit pada tabel dan juga pada profil selanjutnya terkait dengan penonaktifan akun double roll mohon menggunakan form yang ada di kolom chat yang dikirimkan Mas Wahyu tadi jadi nanti di situ terlihat siapa menjadi siapa jadi yang semula siapa menjadi siapa kemudian nanti Ibu bisa kirimkan lagi atau tiket susulan tiket yang sebelumnya disusulkan dengan lampiran yang terbarat ini akan proses segera setelah Ibu mengirimkan tiket tersebut baik oke jadi bikin tiket baru ya Pak ya atau bisa di replay lagi gitu Pak enggak bisa di replay lagi Bu bikin tiket baru juga bisa tapi menyebutkan nomor tiket sebelumnya oh oke menindah lanjuti tiket nomor sekian maka kami lampirkan berkas yang dibutuhkan seperti itu oke baik Puntun mohon izin bertanya lagi boleh Pak mana mana Bu misalnya kita di suatu hari ya nanti misalnya sekarang kan mungkin kami masih penyetaraan ya Pak itu ada yang jadi PPK ada yang jadi PPSPM seandainya tidak ada tidak dapat lagi penugasan tersebut lalu bagaimana cara kami mengumpulkan dupaknya Pak pagi oh ya siang ya maaf ya baik Bu terkait dengan hal ini nanti kita akan bahas detailnya di butir kegiatan itu juga menjadi sebuah isu yang harus segera diselesaikan saat ini Bu menjabat sebagai PPK atau PPSTM ya saya tadinya kan SOL 4 penyetaraan dengan PPK oh baik berarti angka kreditnya paketnya Bu ya nanti kita akan bahas bagaimana pengisian SKP dan juga pengisian dupaknya ya Bu di bagian berikutnya untuk kali ini yang terkait PPK jangan khawatir datanya sudah benar yang 300 ya baik terima kasih Pak ya selanjutnya kami persahakan ada Pak Nur Haryanto yang sudah RISEN terima kasih Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan pertama saya kemarin diangkat sebagai AKPBN melalui jalur penyetaraan yang kebetulan saya dulu struktural Eselon 5 yang diangkat jadi AKPBN pertama dan diberikan SK juga sebagai pelaksana koordinasi tata usaha nah kalau di Permenpan eh Permenpan itu kalau gak salah yang dapat angka kredit 25% dari kebutuhan itu adalah koordinator dan subkoordinator nah pertanyaan saya apakah juga yang pelaksana koordinasi ini mendapatkan 25% ini karena sebagai pelaksana koordinasi juga masih dibebankan tugas sebagai pekerjaan struktural yang sebelumnya itu yang pertanyaan pertama yang kedua mengenai sertifikat-sertifikat yang kita dapatkan di tahun 2020 dan tertanggal sertifikatnya itu setelah SK pengangkatan apakah bisa diusulkan pengusulkan dupak priori pertama tahun ini demikian untuk pertanyaan saya Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Pak Arianto terkait dengan pelaksana koordinasi mohon izin ini sebenarnya bukan kewenangan kami untuk menjawab tapi di Permenpan 28 yang diperbarui dengan Permenpan 17 itu disitu tertulis untuk koordinator dan subkoordinator dalam hal ini saya hanya membaca dari aturan yang distated di Permenpan tersebut terkait apakah bisa dan tidak bisanya mohon dikoordinasikan dengan BKN atau Menpan terkait dengan hal ini terutama BKN Pak bagaimana pengisiannya bagaimana pengisiannya nanti Bapak tetap masukkan saja di SKPE di SKPE jahumnya itu sebagai butir kegiatan subkoordinator atau koordinator sudah saya isikan pengakuan butir kegiatannya kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya mohon izin juga nanti untuk preambuls dari modul DUPAC ini itu ketika subkoordinator dan koordinator itu hanya bisa diakui di semester 2 kalau dalam SEBKN itu disebutkan dilakukan dulu satu tahun kemudian diakui angka kredit seperti itu Pak selanjutnya pertanyaan terkait dengan sertifikat yang didapatkan di tahun 2020 sertifikat yang didapatkan di tahun 2020 tapi tanggal sertifikatnya setelah tanggal TNT seperti itu ya Pak ya pada prinsipnya di EJAFUNG itu akan mengunci inputan kegiatan yang dilaksanakan sebelum TNT JAFUNGnya apa yang harus diisi di situ seharusnya tidak bisa diklaim karena kegiatan yang dipokuskan adalah kegiatannya bukan tanggal sertifikatnya jadi kegiatannya itu dilakukan kapan sebelum TNT berarti seharusnya tidak bisa diklaim nah nanti terkait dengan butir kegiatan diklat-diklat atau workshop apa saja yang bisa diakui angka kreditnya itu ada di mungkin Mas Alis nanti bisa dikoreksi kalau saya salah terkait dengan ini ya proses pembelajarannya ada di materi terkait di e-learning proses bisnis dari butir kegiatan nanti di situ dijelaskan yang diklat itu apa saja yang diakui angka kreditnya siapa yang menerbitkan sertifikat diklatnya jenis apa saja seperti itu nanti di materi slide terkait di e-learning itu sudah ada atau jika kurang jelasnya nanti mungkin Mas Wayu akan share sebuah link yang berisi aturan dan juga materi terkait dengan lupa proses bisnis maupun aplikasinya Pak seperti itu Pak atau mungkin malah sudah kalau Mas Wayu sudah di-share sudah di-share ada bit.ly biasanya sih biar bisa di-click ditambahin HTTPS titik 2 double slash bit.ly B nya kecil nanti coba kami chat ulang tidak apa-apa baik dari Bapak Ibu sudah dijawab semua pertanyaannya Pak oke baik kita lanjut dulu Bapak Ibu untuk 2 modul sekaligus ya jadi nanti kita akan open kita akan buka diskusi lagi di sesi terakhir setelah DUPAK ini akan menjadi pembahasan yang panjang antara SKP Jafung dengan modul pengakuan angka kredit atau modul DUPAK kita akan bahas dulu terkait dengan SKP di E-Jafung Bapak Ibu kalau sudah mendengar istilah SKP itu ada juga istilah SKP di dalam E-Jafung dalam SKP E-Jafung ini kita menjadikan satu modul agar bisa digunakan untuk si Jafung dan juga admin Satker nah kapan digunakan modul SKP ini yaitu ketika pada saat awal tahun kemudian ketika ada perubahan unit kerja atau mutasi misalkan dari unit A ke unit B itu jelas pasti SKP nya akan berubah selanjutnya ketika ada perubahan penugasan seperti PPK PPSP atau Benara nah tadi juga pertanyaan terkait Bu Erna nanti akan kita bahas lebih detail lagi di dalam SKP dan DUPAK sebenarnya fungsi SKP itu apa kenapa di internal KL juga ada SKP terkait kepegawaian dan juga ada juga SKP di E-Jafung di sini kita akan jelaskan untuk SKP internal satker itu nanti output utamanya adalah DP3 DP3 nanti akan berpengaruh kepada kualitas kinerja saat ini lagi hot-hotnya dibahas dengan menpan terkait dengan kualitas kinerja kontrak kualitas kontrak kinerja itu ini yang warna kuning ini ini adalah dokumen legal jadi SKP internal satker itu adalah dokumen legal yang nantinya akan dipertanggungjawabkan sebagai salah satu berkas dalam kepegawaian tapi kalau di SKP E-Jafung ini sifatnya hanyalah data elektronik outputnya adalah DUPAK dan nanti dia menghasilkan PAK jadi ini adalah data elektronik makanya tidak bisa dicetak di dalam E-Jafung tidak ada menu pencetakan SKP di E-Jafung fungsi sebenarnya dari SKP di E-Jafung itu adalah sebagai rumah rumah untuk menampung butir kegiatan butir-butir kegiatan yang dimasukkan ke dalam SKP E-Jafung ini bisa dilakukan upload bukti fisiknya jika sudah di upload bukti fisiknya maka otomatis bisa diklaim menjadi angka kredit gitu ya nah bagaimana kalau misalkan ada butir-butir kegiatan tapi tidak dimasukkan ke dalam SKP E-Jafung ya otomatis dia tidak akan bisa di upload bukti kegiatannya dan tentunya tidak bisa juga dijadikan angka kreditnya contohnya seperti ini Bapak Ibu saya akan mengambil sebuah penugasan terkait PPK misalkan di dalam Permenpan 54 terkait dengan penugasan PPK disitu ada butir kegiatan satu menjalankan tugas PPK nanti ada breakdownnya lagi kemudian ada juga terkait dengan analisis retur SP2D kemudian analisis penolakan SPP nah ketika Bapak Ibu mendapatkan penugasan PPK kemudian merekamnya disini hanya dua yaitu terkait dengan menjalankan tugas PPK dan juga menjalankan tugas retur sedangkan yang disini adalah penolakan SPP-nya itu tidak direkam di Ejafung maka yang bisa diakui angka kreditnya itu hanya dua tadi yang Bapak Ibu rekam yang tugas PPK dan juga retur tapi ketika nanti Bapak Ibu mengerjakan butir kegiatan yang terkait dengan penolakan SPP karena tidak direkam di SKP Ejafung maka tidak bisa diakui angka kredit detailnya seperti apa nanti kita akan bahas di slide selanjutnya intinya Bapak Ibu untuk secara umum alur modul SKP itu diawali dengan ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan SKP Ejafung yang legal dokumen tadi yang SKP internal diawali di situ informasi di SKP itu berisi dari nomor tanggal penugasan butir dan lain sebagainya hal inilah yang nanti direkam oleh si Ejafung setelah Jafung merekam nanti Jafung mengirimkan ke admin subter untuk dilakukan validasi dan persetujuan ini rangkuman dari seluruh materi model SKP Bapak Ibu bisa lihat di sini yang pertama yang harus dilakukan adalah perekaman SKP kemudian di sini juga ada bagaimana cara menambah butir kegiatan jadi kita siapkan rumahnya dulu rekaman SKP itu adalah untuk menyiapkan rumahnya dulu kemudian kita akan menambahkan barang-barang yang akan ada di dalam rumah tersebut selanjutnya setelah ditambahkan kita cek ulang apakah seluruh butir kegiatannya sudah terinput atau ada yang belum jika sudah semuanya dipastikan sudah terinput maka kita akan melakukan kirim SKP untuk dilakukan verifikasi oleh admin shatter kalau admin shatter melihat ada yang salah atau misalkan ada kegiatan yang seharusnya dilakukan tapi tidak direkam SKP maka diklik perbaikan tapi jika sudah menyetujui oke misalkan kegiatannya sudah benar disetujui maka bapak ibu bisa melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu dupak jadi hubungan antara PAK SKP dan juga dupak itu terlihat dari proses verifikasi admin shatter PAK pak pertama dan profil yang belum disetujui oleh admin shatter maka si jafung tersebut tidak akan bisa mengakses menu rekam SKP begitu juga dengan dupak dupak tidak bisa direkam ketika SKP belum disetujui oleh admin shatter bagaimana kalau sudah disetujui tapi ternyata ada kesalahan nanti mohon ajukan tiket ke hi.jpb at command q.id terkait dengan rollback status SKP karena ada penambahan butir kegiatan seperti itu dalam SKP jafung ini kita akan membagi lagi ke dalam beberapa step-step yang pertama terkait dengan perekaman SKP kemudian pengisian butir kegiatan pengiriman SKP dan yang terakhir adalah verifikasi SKP oleh admin shatter untuk akses yang pertama yaitu perekaman SKP dapat diakses melalui menu pengangkatan kemudian SKP jadi bapak ibu masuk ke menu pengangkatan kemudian kita masuk ke sasaran kerja pegawai klik tambah yang ada di atas kemudian isikan detail-detail seperti ini di sini ada nomor dan tanggal SKP yang sudah disujui ini maksudnya apa jadi kita mengambil nomor dan tanggal SKP dari SKP internal satkel tadi jadi kita mengambil dokumen legalnya adalah nomor dan tanggal saja bagaimana kalau misalkan tidak ada nomor dan tanggal nya pada prinsipnya untuk perekaman ini itu tidak akan mempengaruhi apapun ini hanya sebagai header data saja ini sebagai rumah dikasih alamat seperti itu saja jadi nomor SKP-nya bisa disetikan nomor yang unik misalkan SKP strip NIP kering 2021 itu hanya contoh saja jika nomor dan tanggal SKP di legal dokumennya tidak ada tanggal SKP bisa disikan awal tahun kemudian untuk tahunnya itu dipilih 2021 periodenya isikan tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 selanjutnya pilih penugasan sesuai dengan penugasan dari KPA chapternya jika Bapak Ibu dilantik sebagai bendahara atau ditugaskan sebagai bendahara maka centang bendahara PPK PPSPM centang PPK atau PPSPM bagaimana jika penugasannya dua berarti Bapak Ibu memiliki dua penugasan yang pertama sebagai PPK yang satu lagi misalkan sebagai anggota dari penyusun SAI berarti Bapak Ibu nanti centangnya dua PPK dan juga PPSPM bagaimana kalau misalkan dilantik di tahun 2020 apakah kita perlu meng-input SKP di 2020 tidak perlu jadi Bapak Ibu tinggal input tahunnya 2021 tapi penugasan 2020 dimasukkan ke dalam semester selanjutnya kita klik setelah perekaman SKP selesai sebagai header kita cuma ambil nomor tanggalnya saja ibarat rumah maka di situ dikasih nomor alamatnya nomor alamat itu adalah di nomor dan tanggal SKP selanjutnya bagaimana kita mengisi butir kegiatan bagaimana kita mengisi rumah tersebut jadi pada prinsipnya untuk butir kegiatan SKP Bapak Ibu mengisi seluruh butir kegiatan yang ada di dalamnya jadi butir-butir kegiatan permenpan sesuai jinjang itu Bapak Ibu masukkan ke dalam butir kegiatan caranya bagaimana Bapak Ibu masuk ke menu pengangkatan sasaran kerja pegawai kemudian kita klik tombol action di sini pilih tambah kegiatan setelah klik tambah kegiatan nanti Ejafung akan meredirect ke dalam form seperti ini klik tambah saja kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini apa yang harus diisikan di dalam ini yang pertama isi butir kegiatan sesuai SKP atau isi semua butir kegiatan sesuai penugasan maksudnya ketika Bapak Ibu sebagai PPK maka di sini subunsur yang dipilih adalah PPK ketika Bapak Ibu sebagai ALK maka yang dipilih adalah ALK di Ejafung nanti akan terfilter sesuai dengan penugasan yang Bapak Ibu sudah rekam di awal tadi jadi kalau Bapak Ibu penugasannya hanya PPK saja maka subunsur yang di sini itu hanya bisa diakses oleh PPK berarti butir kegiatannya yang tertentum adalah PPK saja bagaimana kalau tidak mendapatkan penugasan sama sekali terutama terkait dengan metode pengangkatan yang dari jalur penyetaraan jabatan pada kolom penugasan di SKP ini Bapak Ibu isikan penugasannya analis laporan keuangan saya ulangin untuk penyetaraan jabatan yang tidak mendapatkan penugasan dari kepala saturnya terkait pengelola keuangan APBN Bapak Ibu centang di ALK atau analis laporan keuangan nanti butir butir kegiatan yang disini yang akan muncul adalah butir kegiatan terkait dengan analis laporan keuangan selanjutnya isikan volume capaian volume isinya kemudian kita klik simpan kegiatan ini langkah 021B yang slide ini Bapak Ibu laksanakan berulang kali sampai mencukupi seluruh kegiatan yang ada di SKP atau seluruh butir kegiatannya sudah direkam semua isian volume ini itu bisa diisi satu saja Bapak Ibu biasanya banyak yang bertanya bagaimana kalau lebih dari satu dua atau tiga dan sebagainya yang penting tidak 0 minimal satu yang penting bisa kesimpan dulu kesimpan dulu kenapa kami bebaskan di sini pengisiannya dan minimal satu karena pada prinsipnya volume SKP ini tidak memiliki dampak jika pada kenyataannya tidak dilakukan kegiatan ini misalkan tidak dilakukan atau kegiatannya dilakukan dan melebihi dari volume ini misalkan sebagai analis laporan keuangan Bapak Ibu mencantumkan di SKP itu terkait dengan analis menyusun rekonsiliasi nanti di sini volumenya diisi satu tidak masalah diisi satu tapi pada kenyataannya Bapak Ibu mengisi 12 butir kegiatan itu tidak akan berkenaan yang penting volume butir kegiatan yang terkait dengan penyusunan rekonsiliasi tadi itu sudah masuk ke dalam SKP jadi ini bisa diisi satu next selanjutnya pengiriman SKP ke admin Satkar bagaimana caranya sama seperti tadi kita perhatikan statusnya dulu jika draft maka nanti di tombol action akan muncul menu kirim jika sudah di klik kirim maka statusnya akan berubah diajukan ke verifikator dalam hal ini nanti kita akan melihat bagaimana seorang admin Satkar akan melakukan verifikasi SKP di dalam tampilan layar ini ini adalah contoh akses admin Satkar yang memiliki banyak jabatan fungsional di bawahnya contohnya satu seperti ini misalkan saya mau ambil contoh di nomor 6 misalkan Ardinal ini diajukan ke verifikator nanti akan kita klik tombol hijau kemudian muncul menu verifikasi kita klik verifikasi nanti di dalam form itu akan diarahkan ke sebuah form yang intinya akan menampilkan data profil si Jafung kemudian butir kegiatan yang ada di dalamnya untuk verifikator atau untuk admin Satkar pastikan data profilnya benar walaupun kita sudah cek di modul sebelumnya tapi di titik ini pastikan dulu kegiatannya sudah benar eh maaf pastikan profilnya sudah benar selanjutnya jika butir kegiatannya sudah benar maka pastikan jumlah butir kegiatan ini adalah butir kegiatan yang benar-benar akan dilakukan oleh si Jafungnya jika jumlahnya ganjil jika jumlahnya ganjil itu bukan berarti 1, 3, 5 bukan jika jumlahnya meragukan misalkan jumlahnya kok cuman 1 atau cuman 2 butir kegiatan maka konfirmasi ulang ke Jafungnya admin Satkar mengkonfirmasi ke konfirmasi ulang ke Jafungnya apakah betul akan melaksanakan kegiatan sebanyak 2 misalkan karena nanti butir kegiatan yang lainnya pasti tidak akan bisa masuk ke dalam Jafung jika memang benar dia hanya mengerjakan 2 ya sudah berarti admin Satkar melakukan konfirmasi melakukan verifikasi SKP jika detail SKP sudah diperiksa selanjutnya admin Satkar itu memeriksa di bagian kolom pejabat di kolom pejabat ini admin Satkar wajib memeriksa apakah sudah betul nama atasan langsungnya dan apakah sudah betul pejabat pengusulnya sesuai dari ketentuan instansi pembina jika dua-duanya sudah betul atau jika ada kesalahan di salah satu unsur baik pejabat ataupun detail SKP maka hasil verifikasinya dituangkan dituangkan ke dalam tab verifikasi hasilnya bisa dipilih setuju jika tidak ada kesalahan dan pilih perbaikan jika misalkan ada kesalahan misalkan kesalahan dalam detail SKP kesalahan terkait pejabat yang dipilih atasan langsung atau pejabat pengusul pilih hasilnya kemudian isikan keterangannya dan selanjutnya kita klik proses jika setuju maka nanti statusnya akan berubah menjadi disetujui jika perbaikan nanti data tersebut akan dikirimkan ulang ke user pejabat fungsional untuk dilakukan perbaikan terkait dengan pengisian SKP cek cek suara saya masuk baik nah begitulah ya begitulah terkait dengan proses SKP dan juga verifikasi verifikasi SKP di EJapung oleh Admin Sarkar selanjutnya kita bahas sedikit terkait dengan DUPAC ini Bapak Ibu bagian paling penting dari penjelasan dari kegiatan hari ini terkait dengan materi ini inilah DUPAC yang menjadi dasar PAK jadi berapa jumlah DUPAC dan bagaimana cara pengisiannya ada di materi ini kita bahas dulu kapan digunakan DUPAC itu pada dasarnya akan dibuka seluruh sepanjang tahun hanya saja terbatas pada periode penginputan semesternya kalau semester semester 1 berarti kegiatan kegiatan yang bisa dilakukan di semester 1 itu di input dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 7 Juli kalau semester 2 berarti kita input dari tanggal 1 Juli sampai dengan 7 Januari tahun depannya harapannya kenapa dibuka sepanjang tahun itu agar Ejafung ini menjadi aplikasi daily activity Bapak Ibu sekalian jadi ketika sudah selesai mengerjakan satu butir kegiatan bukti fisiknya sudah siap langsung di upload jadi tidak perlu dikumpulkan dulu banyak kemudian di upload jadi satu hari selesai langsung upload seperti itu alur umumnya gambaran proses bisnis di modul DUPAK ini itu diawali ketika si Jafung sudah selesai meng-upload bukti kegiatan jadi ceritanya pada saat Bapak Ibu menggunakan DUPAK itu kan terbuka sepanjang tahun dari Januari sampai Juli pada bulan Juli misalkan pada bulan Juli itu si Jafung sudah meng-upload seluruh bukti kegiatan sudah mencetak SPMK sudah mencetak DUPAK kemudian diajukan ke admin satker kemudian diajukan ke pejabat penyusul kita bahas dulu terpertama terkait dengan perekaman DUPAK kalau kita paham terkait dengan konsep B.E. Jafung maka intinya itu adalah kita menyediakan rumahnya dulu kita menyediakan header-nya dulu baru kita mengisi butir kegiatannya bagaimana cara menginput atau merekam DUPAK Bapak Ibu bisa masuk ke menu pengajuan DUPAK kemudian submenu DUPAK kemudian di sini Bapak Ibu bisa klik tambah di dalam klik tambah ini nanti diarahkan pada sebuah form seperti ini nomor DUPAK itu akan tergenerate by system jadi yang Bapak Ibu inputkan itu hanya tinggal tanggal DUPAK nya saja di tanggal DUPAK ini periode pengisiannya itu antara tanggal 1 Juli untuk semester 1 dan untuk semester 2 itu tanggal 1 sampai 7 Januari tahun depannya bagaimana kalau sudah diisi tapi salah tidak masalah jadi tanggal DUPAK di sini hanya sebagai header saja yang paling penting adalah nomor DUPAK nya ini nomor DUPAK nya ini nanti akan di generate by system dan tidak akan bisa dirubah nah ini sebagai contoh kalau misalkan Bapak Ibu sudah sudah mengisi sampai sini dan ternyata tanggal DUPAK nya tidak sesuai dengan yang ada di tayangan tidak masalah dilanjut saja yang penting pada saat penginputan butir kegiatan tetap bisa direkam dan lancar-lancar saja next kita bagi juga terkait dengan input butir kegiatan DUPAK ini sebenarnya adalah satu kegiatan input butir kegiatan DUPAK ini adalah satu kegiatan yang terdiri dari kegiatan SKP SKP yang sifatnya paket dan butir kegiatan yang sifatnya atas-bawah kita bahas dulu terkait dengan penginputan DUPAK yang mengambil dari SKP yang sudah disetujui tadi yang kita sudah rekam tadi cara untuk mengaksesnya kita masuk ke pengajuan DUPAK kemudian kita pilih DUPAK pada kolom butir kegiatan pada kolom action ini pada tombol action itu ada butir kegiatan kita pilih butir kegiatan selanjutnya di kanan atas itu ada tombol plus dengan icon drop down isinya itu adalah kegiatan SKP dan juga kegiatan atas-bawah untuk kegiatan SKP maka kita mengakses di kegiatan SKP kegiatan SKP itu apa kegiatan SKP yang sudah kita rekam tadi sebelumnya semakin banyak Bapak Ibu merekam di SKP sebelumnya berarti otomatis kegiatan yang bisa dipilih itu semakin banyak kalau Bapak Ibu merekam SKP sebelumnya itu cuma satu atau dua maka disini cuma muncul satu atau dua kegiatan saja makanya SKP tadi penting untuk direkam semua butir kegiatannya sesuai dengan di jangnya supaya nanti kegiatan Bapak Ibu itu menjadi fleksibel ketika ditugaskan A Bapak Ibu sudah merekam di SKP jangnya maka kita siap-siap saja yang penting kita fleksibel kita pilih salah satu butir kegiatan yang sudah direkam di SKP misalkan kita pilih ini selanjutnya kita akan di breakdown lagi kita pilih kegiatan yang akan direkam bukti fisik kita pilih satu lagi nanti di e-jafung akan menayangkan form seperti ini tanggal awal kegiatan tanggal akhir kegiatan kemudian volume dan juga keterangan tanggal awal kegiatan ini tidak boleh lebih kecil daripada tanggal TMT jafung contoh misalkan TMT jafungnya adalah 1 April 2021 maka ketika menginput tanggal awal itu lebih kecil tanggal 1 Januari 2021 misalkan maka e-jafung akan memunculkan validasi tanggal awal lebih kecil daripada tanggal TMT itu tidak bisa disimpan begitu juga dengan tanggal akhir ketika bapak ibu memasukkan tanggal akhirnya itu adalah lebih besar dari 30 Juni untuk semester 1 maka disini juga tidak akan bisa disimpan ada validasi tanggal awal dan juga tanggal akhir selanjutnya untuk volume itu isikan volume kegiatan berapa kegiatan yang bapak ibu laksanakan kemudian judul kegiatannya itu diisikan dengan keterangan yang deskriptif dan diusahakan ketika penilai membaca itu sudah cukup mewakili penjelasan dari butir kegiatan yang bapak ibu lakukan disini ada saran dari kami bapak ibu tips dan trik juga nanti supaya optimal dalam perolahan angka kredit yaitu di input satu kegiatan satu volume ini itu satu rekaman kenapa demikian nanti kita akan bahas lebih lanjut artinya gini ini bayangan yang kotak merah ini adalah seperti ini ketika bapak ibu selama semester 1 2021 itu melaksanakan 10 diklat maka saran kami disini volumenya di input satu kemudian keterangannya adalah setiap diklatnya jadi jangan diisi 10 kemudian keterangannya sembarangan lebih baik diisinya satu kemudian misalkan diklat terkait fungsional APK-APBN simpan kemudian tambah lagi volumenya satu keterangannya ditambahkan diklat terkait kebendaraan negara kemudian kita klik ubah atau simpan ini jadi satu kegiatan satu rekaman setelah disimpan tadi setelah satu kegiatan tadi kita simpan kita klik bukti fisiknya disini kita di Ejafung akan menampilkan bukti fisik Bapak ibu klik bukti fisiknya nanti Ejafung akan menampilkan dokumen dokumen apa saja sesuai dengan perdirgen 26 yang dibutuhkan untuk memenuhi unsur dari bukti fisik ini contoh misalkan kalau disini terkait dengan analisis retur SP2D nanti Ejafung akan menampilkan dokumennya misalkan satu lampiran per 26 form 2.1 2.1 berapa 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 kemudian selanjutnya Bapak ibu pilih upload pilih file pdf atau file rare tidak lebih dari 4 nanti pastikan juga datanya berhasil di upload jadi Bapak ibu terkait dengan satu kegiatan satu tadi ini nanti pada prinsipnya akan memudahkan penilai dalam melaksanakan penilaian sebagai contoh ketika Bapak ibu meng-upload atau mengisi volumenya misalkan disini isi 10 kemudian bukti fisiknya 10 kegiatan tadi dijadikan saturar kemudian di-upload ketika di-download oleh penilai dan ternyata ada satu dokumen yang tidak ter-upload maka poin Bapak ibu akan berkurang satu makanya volumenya kalau bisa diusahakan itu satu kegiatan satu kali jangan dirapel makanya tadi di awal kami sarankan EJAFUNG ini kita buka supaya menjadi daily activity jadi setiap hari Bapak ibu buka EJAFUNG menyelesaikan satu kegiatan upload satu kegiatan upload itu akan memudahkan di penilai angka kreditnya nanti ke depan terkait dengan kegiatan SKP seperti itu selanjutnya kita akan membahas terkait dengan SKP yang berhubungan dengan butir kegiatan paket butir kegiatan paket itu apa yaitu butir kegiatan dengan penugasan PPK atau BPSPN selain itu tidak ada lagi maaf tambah satu subkoordinator juga masuk bagaimana menginput butir kegiatan SKP terkait dengan kegiatan paket di sini nanti validasinya hal yang dibutuhkan itu adalah SK dari kepala Satker SK penunjukan dari kepala Satker di dalam SK penunjukan dari kepala Satker itu pasti ada tanggal SK selanjutnya juga di dalam SK tersebut itu juga ada tanggal berakhirnya atau biasanya SKnya tahunan kalau misalkan tidak ada nanti kita input tagal akhir periode semester kemudian nanti Bapak Ibu walaupun volume di sini adalah disable tapi Bapak Ibu tetap harus mengecek juga perhatikan volume kegiatan pastikan sudah sesuai nanti contohnya seperti apa kita akan bahas di next slide kemudian untuk keterangannya isikan judul butir kegiatannya menjalankan tugas sebagai PPK atau bisa juga menjalankan tugas sebagai PPSPM kemudian kita klik ubah untuk menyimpan berikutnya ini terkait dengan contoh-contoh kasus kegiatan paket contohnya seperti ini misalkan Pak Andi ini adalah alih pertama TMT-nya 1 April penugasan PPK mulai 1 April jadi kebetulan tanggal TMT dengan tanggal SK penugasan sebagai PPK itu sama cara menginput di dupaknya seperti apa tanggal awalnya diisi tanggal 1 April karena ini adalah tanggal SK kemudian tanggal akhirnya adalah tanggal 30 Juni karena ini adalah akhir periode dupak semester 1 maka volume yang dihasilkan di Ejabung itu 30 Juni dikurangi 1 April dibagi 12 ketemunya adalah 0,25 seperti ini nah bagaimana kalau misalkan tanggal akhirnya kita 12 kan kita lewatkan 30 Juni misalkan 1 Agustus nanti di Ejabung akan memfilter disini akan ada keterangan tanggal dupak melebihi tanggal periode penyampaian dupak jadi tanggal akhir ini pasti adalah tanggal akhir dari periode semesterannya kalau nanti di semester 2 baru disini 31 Desember untuk kes kedua misalkan tanggal TMT nya 1 April kemudian tanggal penugasannya 1 Mei berarti bagaimana yang harus di input disini yang di input pasti adalah tanggal SK tanggal SK dimasukkan disini tanggal awal kemudian tanggal akhirnya tanggal periode untuk penghitungan volumenya Juni dikurangi Mei dibagi 12 sama dengan selian ini seperti apa ini maksudnya bulanan Bapak Ibu jadi angka kredit itu proporsional bulanan untuk kegiatan paket untuk yang diangkat di tahun 2020 dan di tahun 2020 tersebut sudah ditugaskan PPK jadi contohnya disini TMT Javu itu 1 September 2020 tapi ditugaskan PPK itu dari tahun 2020 awal tahun atau bisa juga ditugaskan PPK dari semenjak 10 tahun yang lalu misalkan bagaimana pengakuan angka kreditnya yang pengakuan angka kreditnya karena prinsip di Ejafung atau prinsip Javung kami itu adalah diakui ketika lebih dari tanggal TMT pengakuannya di dalam Ejafung dituliskan tanggal awalnya 1 September 2020 sesuai dengan tanggal TMT kemudian tanggal akhirnya adalah 30 Juni sesuai dengan akhir periode lupa maka nanti volumenya akan diporleh sebanyak ini 0,75 itu berarti 9 bulan selanjutnya kegiatan atas-bawah untuk kegiatan atas-bawah ini adalah kegiatan jenjang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah kenapa kegiatan tersebut ada karena banyak atau ada kemungkinan dalam satu shutter itu jenjang di atasnya tidak ada atau jenjang di bawahnya tidak ada tapi si jafung tersebut melaksanakan butir kegiatan tersebut cara merekamnya kita masuk ke dalam tombol action kemudian pilih butir kegiatan kemudian pilih kegiatan atas atau bawah nah di dalam kegiatan atas bawah ini pastikan bapak ibu memiliki penugasan penugasan itu bisa dalam bentuk surat tugas atau nanti di akhir di tanda tanganinya surat pernyataan melaksanakan kegiatan oleh atasan langsung jadi bapak ibu pastikan dulu ketika mau mengerjakan satu butir kegiatan di atas atau di bawah mendapatkan izin dari atasan langsung selanjutnya kita pilih kegiatan atas bawah nanti Eja Fung akan menampilkan satu jenjang di atas atau satu jenjang di bawah ini maksudnya seperti apa contohnya seperti ini bapak ibu misalkan ahli muda ketika bapak ibu ahli muda maka bapak ibu bisa mengerjakan ahli magia satu tingkat di atas dan dapat mengerjakan butir kegiatan ahli pertama kalau misalkan bapak ibu sebagai ahli pertama maka bapak ibu hanya bisa mengerjakan satu jenjang di atas saja yaitu ahli muda terlalu jauh ketika ke ahli madia karena sudah melompati dua tingkat jadi satu jenjang di atas satu jenjang di bawah untuk mengerjakan butir di atas untuk mengerjakan butir kegiatan di atas maka akan mendapatkan persentase 80% tapi kalau untuk mengerjakan butir kegiatan di bawahnya maka mendapatkan persentase 100% nah untuk cara penguploadnya cara mengupload bukti fisiknya itu sama seperti tadi Bapak Ibu bisa klik pilih di sini kemudian isikan tanggal volume dan tanggal akhir sama seperti tadi perhatikan kolom persentase di sini di kolom persentase di sini nanti akan menentukan berapa persentase yang didapatkan tadi sudah disampaikan tadi sudah disampaikan juga terkait dengan persentase di sini ketika Bapak Ibu mengerjakan satu butir kegiatan di atas maka mendapatkan 80% tapi kalau di bawah dapatnya 100% ini by system akan dipalidasi secara otomatis selanjutnya prinsip untuk kegiatan atas dan bawah ini tetap berlaku Bapak Ibu prinsip kegiatan atas bawah ini tetap berlaku untuk satu inputan satu kegiatan itu adalah satu rekaman untuk berikutnya yaitu upload bukti fisik sama dengan yang di kegiatan sebelumnya caranya kita upload bukti fisik kemudian kita upload dokumen dokumen yang dibutuhkan di dalam Ejavro nanti di sini bisa jadi lebih dari satu dokumen untuk bukti kegiatan fisik kalau ini ini kami sarankan saja untuk mempermudah bisa menggunakan contoh penamaan tapi ini tidak wajib ini juga bisa di-generate by sistem di Ejavro semua tapi ketika Bapak-Ibu menyimpan di drive lokal atau di drive Bapak-Ibu sendiri bisa menggunakan contoh penamaan seperti ini selanjutnya kita cetak dan kirim SKP cetak dan kirim SKP ini nanti dilakukan pada saat periode berakhir semesternya di sini ada menu cetak nanti cetak ini fungsinya untuk mencetak lupak dan juga SPMK selanjutnya SPMK dilakukan tanda tangan ke atasan langsung kemudian dilakukan upload setelah di-upload bukti fisiknya dilakukan pengiriman dupak ke admin satger maaf ini salah ini harusnya admin satger kapan dikirim sesuai dengan tanggal dupaknya jadi kalau tanggal dupak tadi kita ingat setelah semester berakhir yaitu tanggal 1 Januari sampai 1 Juli 1 Juli sampai dengan tanggal 7 Juli untuk semester 1 kemudian untuk semester 2 dari tanggal 1 Januari sampai 7 Januari tahun anggaran berikutnya untuk upload nanti ada bukti ada link di sini dokumen dan riwayat nanti Bapak Ibu upload di mana itu riwayat dan dokumen nah demikian Bapak Ibu terkait dengan penjelasan dupak bagi Bapak Ibu yang belum mencoba Ejafung atau bahkan belum mendapatkan user nya kami paham kendala tidak ditemui pada saat ini saja nanti pada saat Bapak sudah mencoba Ejafung dan mencoba mengisi jika ada kendala lebih lanjut Bapak Ibu bisa hubungi kami di hi.gpb at kmenq.co.id atau bisa juga melalui pasawat telepon sesuai yang ada di display nanti sublit kami namanya SPKP begitu Bapak Ibu sekalian ini sepertinya di kolom chat juga sudah ramai di participant juga sudah banyak yang recent tapi sebelum itu mungkin Mas Wayu yang dari tadi belum kedengaran suaranya ada yang ingin disampaikan dulu Mas Wayu ya Mas Robi terima kasih ya terkait dengan izin Bapak Ibu sekalian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di chat lebih ke arah implementasi dan aplikasi mungkin beberapa pertanyaan sudah saya sisir untuk dijawab namun ada juga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aplikasi yang belum saya jawab Mas Robi nanti mungkin bisa saya kirim ke Mas Robi untuk dijawab mungkin itu Mas siap Mas Fahiu berarti nanti kita serahkan ke Pak Alis ya untuk misalkan memfilter apakah kita akan menjawab dulu dari chat atau dari yang resen begitu Pak Alis selanjutnya kami serahkan ke Pak Alis untuk kita buka sesi diskusi dan tanya-jawab terkait dengan jawab ini baik untuk yang resen terlebih dahulu sepertinya jadi baru dibahas materi yang disampaikan Pak Irvan yang sudah resen duluan silahkan boleh mengajukan terima kasih Mas Alis untuk pertanyaan saya tadi sudah terjawab dalam paparan yang sudah dilaksanakan sudah lebih jelas terima kasih baik dari Pak Irvan sudah sekarang Ibu Glory Anda Rusari boleh selamat teman-teman pemberian kemudian kemudian donasi subhanan kebaikan hati atau kita sebut dengan gratifikasi bahasanya nanti disesuaikan Bu ya saya kan enggak tahu menu penerbasa yang saya biasanya itu mau itu benar-benar pedoman atau perbukaan atau apa itu harus penerbasa terus penerbasa bisa nanti disesuaikan aja kalau ada perban perka disesuaikan aja Bu ya disini ya soalnya nanti kalau perbannya berubah kita harus lupa ini perban kita peraturan tentang gratifikasi peraturan peraturan Kepala KKPN tentang kekurangan 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 ini suaranya tidak masuk malah suara belakangnya yang lagi ngobrol malah masuk jadi kurang terfokus sama suara dari Ibu Glory apakah sudah mendengar Pak sudah lebih jelas sudah lebih jelas mikrofonnya lebih dekat sudah lebih jelas Pak untuk dasar penugasan yang di SKP itu kan ada tiga maksimal tiga penugasan nah itu apakah harus ada dasar SK-nya atau tidak Pak karena kan kami misalkan ditugaskan sebagai PPK tapi kami juga ditugaskan untuk menyelesaikan butir-butir kegiatan ALK seperti temuan-temuan seperti itu Pak nah tetapi di ALK itu kami tidak ada SK itu seperti apa Pak perlakuannya kemudian untuk SKP paket PPK itu apakah kita juga mengisi butir-butir kegiatan selain butir kegiatan paket itu kemudian Pak itu pertanyaan satu Pak yang kedua pertanyaannya apakah ada sanksi apabila dalam satu tahun ini kita tidak memenuhi angka kredit minimal atau yang di ketentuan itu adalah 25 itu ketentuannya seperti apa kemudian Pak yang ketiga untuk dasar dokumen teman-teman admin satger yang akan melakukan verifikasi itu dasar dokumennya itu sebagai acuannya itu karena kan teman-teman admin satger ini adalah dari Birokepegawaian yang dia bertugas sebagai analis kepegawaian dan dia sangat awam dengan kegiatan yang ada di APK kemudian Pak pertanyaan yang terakhir terkait Permenpan 28 tentang tunjangan jabatan fungsional APK ini kan kita sudah ditetapkan berdasarkan Permenpan 28 itu kita disesuaikan dengan tunjangan fungsional yang administrator bagaimana untuk perlakuan untuk pemberian honornya yang sesuai ketemu-tuan SBM 119 apakah kita sudah diwajibkan untuk dibayarkan 40% atau dibayarkan masih bisa dibayarkan 100% mungkin itu dulu Pak pertanyaannya terima kasih dari Pak Robi apakah sudah cukup jelas Pak oke baik jadi Ibu Blori tadi ada 5 pertanyaan yang pertama kita bahas dulu terkait dengan butir penugasan penugasan yang apakah perlu dasar penugasan harus SKKPA ya Bu penugasan itu ada di dalam undang-undang tahun 1 2004 jadi amanat undang-undang penunjukan PPK PPSPM itu menggunakan SKKPA nah begitu juga dengan turunan undang-undang tersebut itu analis laporan keuangan sebagai pengelola keuangan APBN itu juga harusnya ditunjuk dengan SKKPA SK Kepala Satkar nanti ini belum terlambat jika mau merevisi SK penunjukan KPA-nya jadi ini bukan bukan harus tapi kami menyarankan saja daripada Ibu sudah mengerjakan butir kegiatan tapi tidak bisa diklaim angka kreditnya karena tidak ada SK penunjukan KPA karena belum terlambat untuk mengubah SK tim sah ini itu Bu selanjutnya pertanyaan kedua itu terkait dengan SKP PPK selain kegiatan non-paket ya baik pada prinsipnya seperti ini Bu SKP itu adalah SKP Dijafung ya yang saya jelaskan adalah SKP Dijafung itu sebagai rumahnya jadi jika Ibu yakin tidak akan melaksanakan kegiatan non-paket maka bisa tidak diisi tapi kami sarankan untuk diisi supaya nanti ketika suatu saat nanti misalkan Ibu ada waktu untuk mengerjakan SKP non-paket maka Ibu tidak perlu mengubah SKP-nya lagi jadi tetap diisi saja walaupun pada kenyataannya SKP tersebut kudir kegiatannya tidak dilakukan gitu ya Bu pertanyaan berikutnya terkait dengan hukuman disiplin jika tidak memenuhi angka kredit target angka kredit tahunan oke baik ini akan saya jelaskan di satu slide dengan coret-coret jadi mohon izin jika tulisan saya jelek mohon dimaklumi ya oke selamat menikmati selamat menikmati oke baik Bapak Ibu terkait dengan hukdis kita perlu tahu dulu dasar hukdis itu apa dasar hukdis itu adalah ketercapaian dari SKP bukan ketercapaian dari angka kredit SKP bukan dari angka kredit SKP yang mana ini adalah SKP yang legal document bukan SKP SKP yang dijadikan dasar kepegawaian untuk legal document jadi ini SKP internal SKP internal nah dasar aturannya ada di mana dasar aturan SKP ini ketercapaian SKP ini ada di PRK BKN terkait dengan jahung ini bagaimana ketika mendapatkan 50% dari ketercapaian SKP 50% dari SKP maka nanti ada yang namanya ringan nanti mohon dikoreksi kalau 20 hanya 25% saja ketercapaian SKP itu mendapatkan sedang misalkan seperti itu nah ketercapaian SKP ini itu apa saja unsurnya yang pertama itu bisa diambil dari angka kredit dan yang bisa di berikutnya itu diambil dari output itu nah penyusunan SKP itu dikembalikan semuanya ke masing-masing KL Bapak Ibu jadi kami tidak bisa intervensi OSKP-nya harusnya seperti ini tidak bisa tapi di sini angka kredit yang dimaksud itu bukan ketercapaiannya 50%-nya itu juga bukan dikalikan langsung angka kredit bukan kalau misalkan targetnya 25 ternyata cuma dapat 12,5 apakah langsung dapat tulis tidak seperti itu ada unsur outputnya juga di sini ada nanti usun SKP ada unsur lain sebagainya nah ini terkait dengan aturan kepegawaian tapi dalam hal ini ketika Bu Glory bertanya apakah ada hukuman disiplin atau sanksi terkait jika angka kreditnya tidak terpenuhi angka kredit tahunannya tidak ada paling sanksinya nanti kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang Ibu akan lebih lama seperti itu saja kalau kita jawab secara aturan sesuai dengan pertanyaan Ibu selanjutnya terkait dengan pertanyaan kedua yaitu pertanyaan berikutnya dasar admin Satkar melakukan verifikasi baik admin Satkar nanti mengecek apakah sudah di upload semua bukti fisiknya bukti kegiatan tersebut kalau misalkan diakuinya ingin diakui atau diklaim angka kredit terkait dengan penugasan PPK berarti harus mengupload SKKPA-nya seperti itu kemudian intinya pada intinya untuk admin Satkar itu memverifikasi kelengkapan dokumen saja tapi untuk substansi yang mengerti tentang substansi terkait dengan butir kegiatan yang dilaksanakan itu nanti ditim penilai jadi pastikan terkait dengan hal ini Ibu juga sudah melengkapi kelengkapan dokumen dan usahakan juga substansi terkait dokumen tersebut itu memiliki nilai yang meyakinkan untuk penilai memberikan angka kredit jadi pertanyaannya admin Satkar melakukan verifikasi verifikasi kelengkapan dokumen saja Permen PAN 28 terkait honor di dalam SBM dijelaskan situ clearly stated ya Bu dibayarkan 40% jika dilaksanakan oleh pejabat fungsional di bidang perbendaraan pertanyaannya apakah untuk yang mengerjakan paket yang PPK pejabat fungsional mendapatkan honor berapa ya jelas di dalam SBM 40% seperti itu nanti pada akhirnya Bu honor itu tidak ada lagi mimpinya seperti itu begitu Bu Blori dan Pak Alis sorry tadi berarti coret-coret saya tidak masuk masuk ini yang coret-coret masuk hook disk ke japan SKP dari Ibu Blori ada tanggapan dulu mungkin izin untuk yang terakhir Pak yang 40% itu kan memang kita ditunjuk sebagai JF APK memang melaksanakan tugas sebagai PPK atau PPSPM artinya tapi dalam posisi adalah delayering dimana tunjangan fungsionalnya memang menyesuaikan dengan permainan 28 yang belum sesuai dengan tunjangan jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan apakah hal ini tetap kita bayarkan 40% atau 100% begitu Pak ya baik Bu terkait dengan hal ini sebenarnya saya tidak bisa jawaban kami tidak bisa dijadikan referensi jawabannya sebenarnya artinya ini ada unit instansi lain yaitu Direkturat Jenderal Anggaran terkait dengan SPM namun demikian berdasarkan beberapa kesepakatan yang telah kita sepakati saat ini ketika dijabat oleh jabatan fungsional perbenaran baik invasing delay e-ring perpindahan jabatan CPN dan sebagainya maka honornya dibayarkan 40% seperti itu siapa terima kasih oke baik tadi sudah ya ibu ibu glory ibu glory sudah pak selanjutnya pak rian hedianto yang sudah resen yang kedua apakah masih berada di tempat ya pak rian kalau tidak ada ibu sintia kami persilakan untuk menyampaikan silahkan ibu baik terima kasih terima kasih pak alis mohon izin pak roby pak wahyu ingin bertanya izin bertanya saya saat ini menjabat sebagai PPK yang tadi sudah dijelaskan bahwa butir kegiatannya bentuknya paket mohon izin yang pertama tadi ketika menginput dupak di presentase pak apabila di semester satu jadi saya diangkat di Desember 2020 sehingga saya baru bisa membuat dupak di semester satu ini apakah yang sampai tanggal 7 Juli itu nah untuk di persen dupaknya tadi apakah untuk pemaketan bisa saya tulis 50% atau baru bisa diklaim di semester dua terkait untuk yang paket PPK itu yang pertama pak kemudian yang kedua tadi saran dari bapak adalah di SKP sebaiknya butir kegiatan yang selain paket juga di input ya pak seperti itu yang ingin saya tanyakan apabila nanti ada kegiatan yang sudah di input dalam SKP selain paket kemudian ternyata tidak tidak bisa dilaksanakan di tahun berjalan itu apakah ada misalnya mengurangi akka atau misalnya mekanisme lain seperti itu atau memang tidak apa-apa sehingga kita lebih baik menginput yang dimungkir kegiatan yang dimungkirkan dilakukan di tahun itu begitu pak kemudian pertanyaan berikutnya pak mohon maaf nih agak banyak untuk yang angka kredit ini kan yang pertama tadi paket PPK kemudian kebetulan saya ditunjuk sebagai subkoordinator juga sesuai tadi di penyetaraan sehingga mendapatkan angka kredit 25% nah itu kalau tidak salah kemarin saya sudah sosialisasi juga pak di kementerian lembaga saya bahwa angka kredit tersebut baru bisa diklaim di akhir tahun seperti itu ya pak itu apakah berarti nanti saya mengikutnya di untuk dupak di tahun 2022 22 Januari seperti itu atau bagaimana kemudian kalau dihitung misal angka per tahunnya atau per semester apakah ada batas angka kredit tertinggi pak kalau yang saya baca kan hanya angka kredit minimal per semester nah itu apakah diperbolehkan misalnya saya mengerjakan tugas tambahan atau kemudian ada pendidikan lain yang bisa diklaim kemudian untuk yang pendidikan pak itu yang bisa diklaim apakah dimungkinkan kita mengklaim pendidikan bersertifikat dari lembaga lain selain pus di club AP seperti itu misal ada sosialisasi dari KONPN atau dari Kanwil DJPB Provinsi seperti itu yang ada atau misalnya ada kegiatan lain seperti itu apakah bisa diklaim juga masuk ke situ pak terima kasih pak siap baik Bu Cynthia sebentar saya tulis dulu ya Bu soalnya lumayan yang pertama terkait dengan penginputan paket di dalam Ejafung nanti Ibu isikan di sini untuk tanggal awalnya adalah tanggal 1 Januari 2021 kemudian untuk tanggal akhirnya karena kita mau mengajukan untuk semester 2021 maka tanggal akhirnya adalah 30 Juni 2021 volume itu Ibu tidak perlu pikirkan nanti di Ejafung akan di generate otomatis nanti Ibu dapatnya 0,5 dan diambil dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni itu Bu untuk pertanyaan pertama kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan dampak SKP tadi sudah ada slide yang terkait dengan dampak SKP ini agak mundur ke belakang sedikit selanjutnya terkait dengan dampak SKP jika tidak dilaksanakan itu tidak masalah Bu di poin ini ada penjelasan jika misalkan SKP tidak dilaksanakan tidak dilakukan maka tidak memiliki dampak ini terkait dengan SKP Ejafung ya Bu jadi sudah jelas tidak memiliki dampak jika tidak dilaksanakan kenapa kami sarankan untuk non-paket itu tetap dilaksanakan karena ini untuk mendukung fleksibilitas Ibu sebagai Ejafung ketika nanti tiba-tiba dapat penugasan dari KPA-nya tolong dianalisis terkait dengan retur SP2D kenapa tiba-tiba bulan ini banyak nah bukan berarti dalam hal ini penjabat fungsional itu menolak karena tidak ada dalam SKP tapi justru fleksibelnya ketika nanti KPA-nya meminta untuk memberikan analisis terkait atau siapa saja yang meminta terkait analisis retur SP2D sebagai kejahatanan paket itu bisa kita laksanakan dengan cara merekamnya sebagai tadi di SKP jadi untuk mendukung fleksibilitas Ibu dalam mengerjakan butir kegiatan terus kemudian koordinator betul Bu di dalam SEBKN itu jelas juga disebutkan bahwa kegiatan itu harus dilaksanakan satu tahun full harus dilaksanakan satu tahun full baru bisa diklaim sebagai angka kredit koordinator atau subkoordinatornya sebesar 25% dari angka kenaikan kredit yang dibutuhkan untuk naik mankat bagaimana penerapan implementasinya di dalam EJAFUNG yang pertama untuk pengisian SKP nanti Ibu pilih dulu subunsur sesuai dengan penugasan kemudian nanti ada unsur butir kegiatan pada saat butir kegiatan tersebut di input di EJAFUNG untuk diajukan DUPACnya dalam DUPAC itu angka kredit untuk semester 1 pasti 0 untuk semester 2 baru diajukan lagi butir kegiatan tersebut dimasukkan bukti fisiknya yaitu sebagai SK koordinator atau subkoordinator kita inline dalam hal ini sosialisasi yang dimulai dilaksanakan di KL dengan SEBKN dan juga proses bisnis dalam EJAFUNG ini berikutnya pendidikan pendidikan atau kegiatan lain yang dipenunjang terutama ada workshop dan lokakarya yang dilaksanakan di KPPN dan KANWIL mohon maaf Bu dalam hal ini untuk EJAFUNG itu standarnya adalah level nasional jika kita berbicara kegiatan penunjang terkait workshop dan juga lokakarya kenapa disitu tulisannya workshop bukan sosialisasi atau bintang karena EJAFUNG ini targetnya adalah untuk skala nasional atau skala yang benar-benar besar mohon maaf saya menggunakan istilah dalam tanah petik kegiatan yang bergensi kalau untuk bintek dan sosialisasi itu tidak bisa mendapatkan angka kredit tidak bisa dikonversi menjadi angka kredit namun demikian bukan berarti setiap undangan dari KPPN dan KANWIL karena tidak mendapatkan angka kredit tidak diwadiri jangan seperti itu kita tidak semata-mata mencari angka kredit saja siapa tahu disitu ada hikmah dibalik setiap sosialisasi atau demikian Bu jawaban dari kami mungkin Mas Wayu ada yang mau ditambahkan sebelum nanti kita kembalikan feedbacknya ke Ibu Sintia cukup Profi izin Pak satu lagi Pak terkait poin butir penyusunan juklak dan juknis saya lihat itu ada untuk penyusunan juklak dan juknis kalau tidak salah di pengembangan profesi atau di penunjang seperti itu Pak itu apakah penyusunan standar operasional prosedur teknis di Satker bisa diklaimkan ke situ Pak atau tidak ya Pak baik Ibu Sintia dari BPPOM ya iya betul Pak oh Bati kemarin Jumat ketemu saya juga Bupati oke kita kita jelaskan dulu terkait juknis dan juklak apa perbedaannya kenapa angka kreditnya beda juknis angka kreditnya tiga itu diharapkan nanti ada surat penetapan yang ditandatangani oleh Eselon 2 jadi membuat juknis yang terkait dengan pengelolaan keuangan APBN yang berhubungan dengan butir kegiatan ditetapkan oleh Eselon 2 penetapannya dalam bentuk apa bisa dalam bentuk surat yang nantinya surat dari Eselon 2 ini ditujukan kepada unit-unit vertikal di bawahnya nah kalau juklak angka kreditnya 8 itu ditetapkan dengan penetapan dari Eselon 1 Eselon 1 jadi semakin tinggi lingkup juklaknya ini nah nanti digunakan oleh siapa? bisa di luar dari biro yang kita susun misalkan kalau misalkan ibu di biro keuangan berarti bisa ditetapkan juga di biro atau di deputi lain setelah di tempat unit penugasan ibu dan itu bisa berlaku secara nasional juga makanya angka kreditnya jauh lebih tinggi dibandingkan juknis nah terkait hal-hal yang bisa dijukniskan hal-hal apa saja yang bisa dijukniskan yang pertama adalah terkait dengan kegiatan itu berhubungan dengan pengelola keuangan APBN kalau misalkan ibu di bidang ALK berarti bagaimana menyusun rekonsidiasi semester 1 contohnya seperti itu kemudian Bu Sintia nanti terkait dengan itu kami terbitkan surat edaran pendetailan hal-hal apa saja yang masuk ke juknis dan klasifikasi juklak itu menyeliputi kriteria apa saja nanti kita saat ini sedang susun dan harapannya tidak lama lagi kita terbitkan itu baik, terima kasih Pak Roby selanjutnya Pak Rian Hedianto yang tadi resen duluan apakah ya Pak halo iya ini Pak saya izin bertanya Pak itu permasalahan yang tadi Pak tentang volume kegiatan berarti ini hanya mengkonfirmasi jadi lebih baik diisikan sebanyak-banyaknya yang terkait dengan subunsurnya jadi kalau tidak dilakukan itu tidak bermasalah daripada nanti tidak diisikan kita dapat penugasan nah itu yang pertama Pak yang kedua ini kalau yang angka kredit untuk pemaketan kan sudah jelas Pak untuk yang ahli muda dapat 25 untuk 1 tahun nah tapi kalau untuk yang non-paket seperti ILK itu penilaian angka kredit itu apakah berdasarkan yang tadi data yang sudah di-upload atau penilaian dari istilahnya penilai gitu berapa ini sih mau diisi angka kreditnya untuk PAK-nya gitu ataukah kita harus bisa mengusulkan sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu Pak bisa misalkan ini satu laporan kalau bisa satu laporan dikalikan dengan angka kreditnya kan kecil padahal itu lampirannya banyak nah itu penilaiannya seperti apa Pak untuk penetapan PAK-nya Pak mungkin itu Pak saya tanyakan oke baik Pak Rian pertanyaannya cukup yang pertama tadi terkait dengan SKP jadi untuk mendukung fleksibilitas ini yang saya kasih warna merah tidak memiliki dampak jadi tidak dilaksanakan tidak masalah yang penting kita merekam dulu di SKP sewaktu-waktu ada penugasan kita sudah siap jangan sampai menolak penugasan karena ada SKP pertanyaan kedua terkait dengan penugasan PPK dibandingkan dengan ALK yang non-paket yang non-paket ya betul Pak angka kredit paket dan non-paket saya ambil contoh dulu Pak seseorang ditugaskan sebagai PPK dia mengerjakan pekerjaan paket berarti dia mendapatkan 25% dianggap saja kalau misalkan angka kredit paket yang dibutuhkan adalah 25% berarti dia dapat 6,25% dari itu ya Pak atau langsung saja angka kredit paketnya satu tahun kita contohkan satu tahun 20% PPK ketika mengerjakan non-paket juga itu ditambah juga non-paketnya misalkan non-paketnya mendapatkan satu angka kredit dari beberapa butir kegiatan berarti dalam satu tahun tersebut PAK-nya adalah 25% plus non-paketnya juga plus penunjangnya juga jadi 26% itu kalau misalkan penugasan yang tidak bukan paket jadi dia mengerjakan analis laporan keuangan kalau saya lihat di peraturan itu angkanya kecil-kecil jadi tidak ada pemaketan jadi agak susah untuk mencari angka kreditnya untuk yang maka dari itu yang penjelasan non-paket saya tadi yang kenapa saya ambil simulasi satu tadi itu berlaku di ALK berarti yang diperbanyak itu adalah volume di butir kegiatannya karena dia tidak ada angka paket maka diperbanyak di volume butir kegiatan sebenarnya kalau untuk ALK tingkat KL atau tingkat ALK secara umum itu kita memberikan keluasan atau kebebasan untuk menganalisis beberapa analisa data terkait dengan laporan keuangan dan juga transaksi rekonsiliasi batasannya itu hanya bulan saja Pak contohnya seperti ini kita bisa menganalisis akun 52119 akun lainnya atau terkait dengan ini yang lagi hot issue adalah terkait dengan penggunaan akun COVID bagaimana menganalisis penggunaan akun COVID ini dan disesuaikan dengan lampiran per 26 yang menjadi dasar untuk penghitungan angka kredit yang dibatasi yang pertama adalah bulannya kita ambil contoh akun terkait COVID di bulan Januari 2021 sudah ada realisasi demikian nah kita simpulkan dari data tersebut apakah ada dampak yang berarti terkait dengan laporan keuangannya misalkan seperti itu Pak atau misalkan bisa juga akun terkait belanja persediaan belanja persediaan ini kan berpengaruh sekali ke dalam laporan keuangan karena akan membentuk akun yang baru yaitu persediaan belum diregister gitu loh Pak silahkan dianalisa kalau misalkan ada hal yang menarik untuk disimpulkan itu segera buat kesimpulannya yang dibatasi hanya bulanannya jadi Bapak bisa melaksanakan kegiatan itu berulang sepanjang tahun tapi yang dibatasi bulannya tentu skopnya kadang transaksi tersebut bisa besar dalam satu bulan bisa kecil dalam satu bulan tergantung jumlah transaksi untuk detailnya ada di Perdua 6 Perdua 6 bisa di-download di link yang tadi sudah di-share di grup chat sama Pak Alis Pak oh ya Pak ini Pak maaf Pak izin Pak ada yang terlewat Pak ini untuk tentang karya tulis Pak yang di PAK-nya itu kan harus ada istilahnya dipublish gitu Pak nah kebetulan misalnya ini saya kan sekarang ada di Satkar Universitas Siliwangi nah kalau misalkan saya membuat karya tulis nah ini tentang analis APBN dan subunsurnya misalkan tentang laporan keuangan pemerintah lalu saya publish kebetulan ada Pakultas Ekonomi yang memang ada mata kuliah seperti itu nah kalau misalkan masuk jurnalnya itu karya tulis itu ke situ dan dipublish oleh Pakultas Ekonomi apakah itu bisa menambah angka kredit Pak untuk karya tulis tersebut Pak baik untuk pendoman karya tulis ilmiah kemudian level perpustakaan yang mempublish itu nanti ada di SE pendetailan juga Pak nanti ditunggu saja oh berarti belum ada ya untuk jurnis tentang karya tulis untuk yang diakui PAK-nya gitu Pak ya saat ini belum ada paling tidak lama lagi kita akan adakan jadi kalau untuk di perpustakaan nasional ini sedikit bocoran saja dan kasusis bisa diakui tapi detailnya nanti kita lihat di SE pendetailan ya Pak oh gitu ya Pak ya Pak ya terima kasih Pak ya sama-sama Pak ya untuk selanjutnya Ibu Adelia tapi kita lihat di waktunya sudah melebihi ini Bapak Ibu tapi masih ada 1, 2, 3, 4, 5 5 penanya ini kira-kira apakah masih berkenan dari Bapak Ibu sekalian melanjutkan atau dari narasumber melanjutkan gimana nah izin Pak kewajiban kami sebagai narasumber itu bebas Pak jadi mau sampai subuh kayu luar biasa tinggal begini Pak nah intinya siang kan ada sesi lagi ya Pak ya betul energi ya Pak penting ini tidak mengganggu alur dari diklat ini Pak seperti itu kalau misalkan ini tidak mengganggu dari sisi narasumber bisa itu Mas Wayu ya ada lagi mau ditambahkan Mas Wayu mungkin sampai besok kalau Mas Wayu siap siap mungkin sedikit Pak Alis terkait dengan kegiatan-kegiatan tadi kan sudah sempat disampaikan Mas Robi terkait kegiatan A kegiatan B kegiatan C nah mungkin saya izin share screen terkait dengan format hasil kerja sedikit ya Pak ya mungkin sharing sedikit saja mungkin bisa di izin share screen Pak siap sudah bisa ya Pak oke nah mungkin izin Bapak Ibu sekalian mungkin barangkali juga sudah ada yang menerima mungkin ada yang belum ini sharing apa namanya format hasil kerja saja nah kalau misalnya kita merujuk kepada per 26 2020 itu halamannya ada 350 halaman wah luar biasa Bapak Ibu sekalian nah ini kami share versi wordnya nanti bisa digunakan untuk mencari format hasil kerjanya sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian misalnya sebagai contoh yang disebutkan Mas Robi tadi terkait dengan analis laporan keuangan nah ini versi wordnya bisa di control F kemudian ada menu heading di sini sebelah kiri bisa di klik nah di sini ada pilihannya ada unsur pendidikan unsur pengelolaan keuangan APBN sampai ke unsur penunjang nah kalau kita ingin mencari format yang analisis laporan keuangan yang di keahlian kita bisa pilih ini nah kemudian kita bisa cek kegiatannya apa aja di sini nah untuk format hasil kerjanya bisa klik di heading berikutnya nah misalnya seperti tadi yang sampai ke Mas Robi menganalisis data-data transaksi keuangan ini ada format hasil kerjanya mulai dari identifikasi masalah data transaksi keuangan hasil analisis sampai hasil analisis atau simpulan begitu juga dengan catatan penggunaan anak kreditnya nah ini bisa digunakan oleh Bapak-Ibu sekalian nanti untuk mencari untuk mempercepat dalam mencari format hasil kerja yang akan dibuat oleh Bapak-Ibu sekalian nanti kita share di chat group mungkin itu sedikit sharing Mas Alis dan Mas Robi dan Bapak-Ibu sekalian terima kasih Pak Wahyu dan karena kita masih punya lima penanya ada Ibu Adelia Amanda kami persilahkan menyampaikan pertanyaannya baik terima kasih Pak saya nggak tahu tadi sudah dijelaskan atau belum mungkin saya yang terlewat tapi basic sih Pak pertanyaannya jadi untuk surat tugas entah surat penugasan atau surat tugasnya atau sama aja jadi misalnya nih saya sebagai analis laporan keuangan misalnya apakah penugasannya itu di awal SK ya maksudnya SK itu apakah bisa dijadikan sebagai surat penugasan ataukah setiap mau menyusun laporan keuangan kita harus membuat surat penugasan baru mengajukan ke atasan langsung itu yang pertanyaan pertama pertanyaan kedua untuk pekerjaan paket Pak butir kegiatan paket nah karena saya juga merangkap sebagai TPSPM apakah harus juga ada surat penugasan rutin untuk pekerjaan pekerjaan paket apakah bisa digantikan dengan SK penunjukan SPM saja begitu Pak terima kasih oke baik Bu Adelia saya akan menjawab tapi nanti akan ditambahkan juga sama Mas Wayu jika ada yang kurang ini izin share screen coret-coret lagi ya jadi jangan terganggu dengan tulisan saya oke baik terkait dengan surat tugas surat penugasan SPMK dan surat peputusan ini menarik yang perlu kita garis bawahi ada butir kegiatan yang mengharuskan surat tugas definisi surat tugas dalam hal ini itu intinya adalah ada perpindahan lokasi dalam hal ini ya Bu ya perpindahan lokasi contohnya seperti apa butir-butir kegiatan yang perlu ST itu ketika ibu mengikuti diklat mengikuti workshop mengikuti lokal karya itu pasti ada ST kemudian ada juga lagi terkait dengan SK penugasan SK penugasan dari KPA itu memberikan penugasan ibu sebagai PPK PPSPM atau ALK nah untuk butir kegiatan paket itu dasarnya adalah ini SK penugasan KPA jadi ini akan mengarah ke dalam paket dasarnya adalah ini kemudian ada juga yang namanya SPMK SPMK ini pasti adalah diakhir kenapa diakhir karena ini P nya ini adalah pernyataan jadi yang bersangkutan yang tanda tangan atasan langsung yang tanda tangan ini menyatakan bahwa ibu atau bapak itu betul-betul melaksanakan kegiatan yang ditanda tangani jadi di awal ada namanya SD atau SK penugasan di akhir itu ada pernyataan SPMK namanya makanya di akhir dan dia oh bener ini bener-bener melaksanakan kegiatan tersebut jadi di SPMK ini nanti bentuknya adalah rekat butir kegiatan kegiatan ABCD misalkan ini SPMK nanti Mas Wayu bisa dibantu ya Mas Wayu ada kegiatan A kegiatan B kegiatan C yang tanda tangan adalah atasan ini ini tulisan atasan ini bukan tanah tangan ini tulisan atasan jadi si atasan langsung ini benar-benar menyatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh Ibu terkait dengan perbedaan ST, SK penugasan dan SP demikian Bu semoga bisa memberikan penjelasan atau Mas Wayu bisa ditampilkan atau ditambahkan penjelasan izin Mas Robi format SPMK ya atau gimana mohon maaf tadi sempat formatnya saya share screen sebentar selamat menikmati terima kasih nah izin Bapak Ibu sekalian terkait dengan format SPMK seperti ini ya Robia ada SPMK sesuai jenjangnya nah SPMK sesuai jenjang ini nanti akan terdiri dari semua jenis SPMK yang terkait dengan tugas-tugas jabatannya yaitu dari pendidikan kemudian tugas jabatan kemudian ada pengembangan profesi dan penunjang ini bentuknya seperti ini ada SPMK surat penyataan melaksana kegiatan apakah itu pendidikan pengembangan profesi tugas jabatan atau unsur penunjang ada identitas identitas disini adalah atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah disetujui kegiatan-kegiatannya menyatakan bahwa nama ini si jafung kemudian ini untuk rekap dari kegiatannya ini atasan langsungnya nah mungkin mohon izin Bapak-Ibu sekalian dalam rangka mempermudah atasan langsung untuk melakukan verifikasi SPMK itu dimohon untuk secara periodik melaporkan kepada atasan langsungnya jangan sampai ketika sudah menekati akhir pengusulan DUPAK di bulan Juni Bapak-Ibu cetak SPMK di akhir dan rupanya kegiatannya ada ratusan mungkin ribuan ketika disampaikan kepada atasan langsung bisa jadi atasan langsung bisa menolak kenapa tidak disampaikan di awal-awal misalnya bisa mingguan dua mingguan mungkin bisa harian jika memang kegiatan yang dilaksanakan sangat banyak nah ini mungkin tips dalam penyusulan SPMK ini untuk SPMK di jenjang yang sama nah untuk jenjang yang di bawahnya juga ada terpisah nanti SPMK jenjang di atasnya dan SPMK jenjang di bawahnya sama perbedaannya di persentase nanti untuk SPMK jenjang di atasnya nanti persentasenya hanya 80% yang akan diterima untuk SPMK jenjang di bawahnya angka credit yang akan diterima adalah 100% mungkin itu tambahannya masih lebih terkait dengan format SPMK ya baik terima kasih untuk SPMK ibu bisa mencetak di menu pengajuan dupak kemudian pilih dupak ada tombol action button nanti di dalam ini ibu bisa mencetak pilihan SPMK nya disini cetak SPMK di SPMK ini yang seperti di sharing Mas Wayu itu tadi ibu tidak perlu membuat manual itu sudah disediakan di Ejafung tinggal cetak saja isi di dalamnya sesuai bukti kegiatan yang direkam di Ejafung begitu bu semoga bisa memberikan penjelasan itu di upload juga ya Pak ke Ejafung atau maksudnya setelah setelah di tanah tangan betul dengan dupaknya sekaligus di upload juga tadi yang yang terkait tips untuk kita membuat satu persatu itu apakah kan disini nanti butir kegiatannya berarti kan digabung ya Pak apakah yang di upload itu boleh apa namanya surat yang sama gitu untuk beberapa butir pekerjaan ya baik Bu kalau di Ejafung itu bisa bisa bulanan bisa kumulasi Bu akumulasi dari seluruh butir kegiatan selama satu semester tersebut kalau misalkan yang di upload itu yang akumulasinya saja tapi untuk validasi harian yang disampaikan Mas Fahyu tadi itu bisa dipilih untuk menegaskan bahwa ini dulu sudah pernah dikarifikasi lupa yang di upload adalah yang akumulasi bulanan terakhir itu terima kasih Pak baik dari Ibu Adelia sudah selanjutnya ada Bapak Abdul Mufit yang resen silahkan menyampaikan pertanyaannya Pak terima kasih Pak Alis mohon izin tidak menampilkan video terima kasih sebelumnya Pak Robi dan Pak Wahyu dan Pak Alis yang masih berkenan ya walaupun udah over watunya ada beberapa pertanyaan Pak Robi tadi kan dibilang untuk SKP di Ejafung semisal tidak dilaksanakan pun tidak ada masalah ya berarti itu bisa memungkinkan ya Pak antara SKP internal saya di Satger itu kan pasti terkait nanti akan berbeda dengan yang di Ejafung itu yang pertama terus kebetulan saya belum pernah ini Pak belum punya user dan password untuk Ejafung jadi belum pernah login masih proses di pusat apakah untuk penambahan putir-putir di SKP Ejafung itu bisa setiap saat selama dalam satu periode di satu semester itu terus yang berikutnya Pak kebetulan saya dilantik melalui penyetaraan di April 2020 pertanyaannya kan baru akan mengajukan untuk penilaian DUPAK di semester 1 2021 apakah seluruh kegiatan yang termasuk dalam putir-putir analis sesuai pekerjaannya itu bisa kita ajukan penilaiannya Pak dari Mei 2020 sampai Jodi 2021 itu yang kedua terus yang ketiga Pak karena terkait di instansi kami ada reorganisasi ketika kami sudah disetarakan ke analis APBN ada perubahan di sistem pengelolaan anggaran artinya kami-kami yang sudah dilantik bisa tidak masuk di pengelola depan walaupun masuk mungkin di bendara pembantu itu kan tidak masuk komponen di analis APBN dan kami saat ini untuk di SKP kita mengambil yang di unsur pendidikan dan unsur tambahan sesuai dengan angka kredit tahunan yang dipersyaratkan pertanyaannya ketika waktu mengisi di putir di Ejavung itu kan cuma ada tiga ya Pak ya PPK PPSTM atau analis laporan keuangan padahal mungkin kami secara penugasan tidak seperti itu nanti bagaimana Pak untuk mengisi di putirnya Pak terima kasih Pak terkait dengan SKP beda saya ingin share screen memang beda pasti beda kenapa? karena disini yang warna kuning itu adalah legal document yang ini adalah sebagai data saja itu terkait dengan bentuknya dulu bentuknya pasti beda isinya bagaimana? pasti berbeda karena ini terkait dengan kepegawaian nanti ada capaian output dan lain sebagainya nah kalau dupak ya isinya berarti butir kegiatan jadi untuk pertanyaan pertanyaan untuk pertanyaan pertama apakah SKP-nya berbeda dengan internal shutter? ya pasti beda yang kedua bisakah menambahkan SKP butir kegiatan sepanjang tahun? tidak bisa Pak jadi untuk SKP disini makanya kali kami himbau untuk merekam semua butir kegiatan sesuai jinjangnya supaya tidak perlu ditambahkan di sepanjang tahun ketika ada penugasan oh sudah ada SKP-nya dia javung kita tinggal meng-input saja bukti fisiknya seperti itu ketika SKP sudah disetujui oleh admin shutter maka itu seharusnya menjadi nilai final yang sudah menjadi SKP final namun demikian kalau misalkan ada perubahan terkait dengan SKP yang sudah disetujui silakan ajukan ke tiket melalui high high.tcbb atk.mrq.kodetan tapi yang poin 3 ini pastikan semua butir kegiatan sudah terimput harus sudah diperkenalkan dulu ya selanjutnya terkait dengan bagaimana cara menambahkan butir kegiatan di luar penugasan nah ini tadi menarik terkait dengan penugasan sebagai bendahara pengeluaran pembantu pada jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN pada APK APBN itu tidak bisa dilakukan Pak karena pada dasarnya peranata dengan analis itu adalah dua javung yang berbeda jadi butir kegiatannya tidak bisa diklaim angka kredit ketika Bapak sebagai analis kemudian Bapak mengerjakan butir kegiatan peranata itu tidak bisa diklaim angka kreditnya Pak nah contohnya saya misalkan saya sebagai analis itu sama maksud saya gini itu sama saja dengan simulasi ketika saya sebagai analis pengelola keuangan APBN misalkan saya sebagai PPK tapi saya mengerjakan butir kegiatan peranata komputer saya ngoding saya programming dan lain sebagainya itu tidak bisa diajukan di analis analis pengelola keuangan APBN begitu Pak Abdul Mufit satu lagi Pak tadi yang misalkan untuk yang butir kegiatan yang di semester 1 tahun 2020 misalkan di Mei kan saya dilantik di akhir Maret ya Pak itu bisa sekaligus dimasukkan di penilaian yang semester 1 2021 Pak bisa Pak untuk semester 1 2021 ini karena ini adalah penilaian dupak pertama jadi itu kita meng-cover dari tahun 2020 sampai semester 1 2021 jadi kegiatannya bisa dilaksanakan bisa di diklaim angka kegiatan baik Pak cuma satu lagi Pak untuk konfirmasi ulang terkait tadi untuk yang di butir-butir SKP bahkan kita harus memilih sebagai PPK atau PPSPM atau LK laporan keuangan berarti memang harus opsinya itu ya Pak kan biasanya kalau untuk PPK PPSPM kan ada SK penugasannya ya kalau untuk LK kan juga ada SK penunjukannya ya berarti harus diantara salah satu itu ya Pak terkait penugasan ya Pak ini bisa lebih dari satu asalkan Bapak memiliki SK penugasannya SK penugasannya dari Kepala Satkarnya bisa jadi saat ini Bapak ditunjuk sebagai PPK penugasannya oleh Kepala Satkar sebagai PPK plus ditambah juga Bapak memiliki SK sebagai anggota SAI atau koordinator SAI maka nanti disini Bapak pilih dua PPK dengan analis laporan keuangan seperti itu terima kasih Pak atas penjelasannya Pak baik dari Pak Abdul Mufit sudah ya sekarang selanjutnya bertanya lagi ya sepertinya Pak selamat ya kira-kira gak apa-apa silahkan Pak terima kasih Pak Alis mohon izin Pak bertanya kembali karena masih ada yang perlu dikonfirmasi jadi kayaknya sudah sempat ditanyakan juga sama Pak siapa terkait SKP internal dan SKP yang ada di Ijabung SKP internal di Kementikbud Pak untuk penugasan yang atas bawah itu seingat saya pada awal tahun itu tidak ada pilihan Pak untuk memilih hal tersebut jadi sudah disesuaikan jika jabatannya di level muda yang ada di pilihan di SKP internal itu adalah putri-putri yang kegiatan untuk level muda nah ini bagaimana nanti solusinya kalau mau disinkronkan dengan Ijabung apa yang harus kami lakukan itu yang pertama yang kedua mengenai kelas jabatan mohon izin tadi sempat saya bertanya juga di chat tapi kayaknya belum terjawab untuk kelas jabatan APK APBN untuk yang muda kami sampaikan informasi bahwa di tempat di Kementikbud di KL Kementikbud itu grade-nya adalah grade 9 sedangkan kalau sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh Kementu melalui perdirjen itu kalau tidak salah grade-nya 10 nah ini nanti bagaimana juga terus yang ketiga terkait dengan ketidak tercapaian angka kredit yang ditetapkan kami perlu pencerahan apakah nanti ketika seseorang sudah menjabat sebagai jabatan fungsional ini pada depannya jika memang tidak bisa memenuhi angka kredit itu akankah berhenti atau seperti apa Pak mungkin itu saja Pak pertanyaannya terima kasih Assalamualaikum Baik Pak yang pertama terkait dengan tidak ada SKP di Kementikbud terkait dengan kegiatan atas bawah sinkronisasinya di Ijafung seperti apa jadi seperti ini nanti saya cari slide-nya dulu di dalam kotak merah ini pastikan Anda memiliki penugasan untuk mengerjakan butir kegiatan jenjang atas atau jenjang bawah dalam hal ini dalam prasus ini Kementikbud dalam SKP-nya tidak memberikan penugasan mengerjakan tugas jenjang atas atau jenjang bawah berarti ya sudah untuk kegiatan atas bawah Bapak tidak perlu merekam karena tidak memiliki penugasan yang pertama yang kedua terkait dengan grading dari instansi pembina kita sudah menerbitkan surat terkait hal ini Pak jadi seharusnya mengikuti dengan grading kami kalau misalkan 10 ya harusnya 10 kecuali kalau ini diangkat melalui penyetaran jabatan kalau penyetaran jabatan itu ada statement lain dari Permenpan yaitu tidak mengurangi penghasilan yang diterima selama menjabat sebagai struktural kalau di sebelumnya 9 kemudian di penyetaran jabatan masuk ke javung kami ya tetap 9 Pak ini untuk penyetaran jabatan tapi kalau untuk impasing yang sebelumnya 8 kemudian masuk ke javung APK menjadi 10 ya memang haknya dia 10 seperti itu Pak perbedaan untuk gradingnya selanjutnya yang terakhir bagaimana jika tidak terpenuhi angka kreditnya itu dampaknya adalah kenaikan jinjang atau kenaikan pangkat Bapak akan lebih lama lagi itu dampak yang dirasakan secara langsung nah kalau misalkan diberhentikan dan lain sebagainya nanti mungkin Mas Wayu akan menambahkan tapi dalam klausur Permenpan ketika dia tidak tidak memenuhi itu bukan berarti langsung diberhentikan ada klausur pemberhentian di dalam Permenpan salah satunya itu tidak memenuhi kompetensi jabatan kalau misalkan ini dari jalur invasing ketika diangkat dari SMA kemudian selama 7 tahun tidak tidak memenuhi kebutuhan pendidikannya kualifikasi pendidikan selama 7 tahun maka itu diberhentikan itu yang disebut dengan pemberhentian melalui tidak memenuhi kompetensi jinjang jabatan tapi kalau untuk pencapaian akar kredit itu tidak langsung diberhentikan seperti itu begitu Pak selamat baik Pak terima kasih informasinya baik yang selanjutnya ada dari Poltek Bitung ini Bapak atau Ibu ya Poltek Bitung baik terima kasih oh Ibu silahkan Ibu ini sebenarnya beberapa pertanyaan cuman tadi sudah terjawab melalui pertanyaan dari Mas Rian dengan Mbak Adelia mungkin satu yang terakhir mungkin terkait masa masa Dupak ini kan Januari sampai Juni atau persemester yang mau kami tanyakan untuk penyusunan LK biasanya kan penyusunan LK semester 1 misalnya kita susunnya kan di awal Juli gitu apakah untuk penyusunan LK ini menyesuaikan dengan masa pelaporannya atau masa Dupaknya itu untuk pertanyaan yang pertama kemudian yang kedua kebetulan tadi jaringannya lagi gak stabil terkait satu kegiatan satu rekaman rekaman itu mungkin mesti bisa dijelaskan kembali Pak mohon maaf mungkin itu dulu Pak terima kasih baik sebelum saya nanya sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu saya mau tanya kode saktor Ibu 238010 bukan ya iya Ibu saya 8 tahun ditunggu jadi hafal sekali iya baik Bu untuk laporan keuangan itu diajukan di tanggal penyampaiannya jadi begini untuk semester 1 kan disusun di Juli berarti nanti kan ada surat yang menyampaikan laporan keuangan semester 1 itu di bulan Juli maka diakuinya di semester 2 gitu Bu kemudian terkait dengan satu kegiatan satu rekaman sebentar saya carikan dulu selanjutnya terkait kemudian terkait kemudian terkait satu kegiatan, satu rekaman. Artinya seperti ini, Bu. Dalam menyusun laporan keuangan, itu kan perlu beberapa analisis ya, Bu. Itu harusnya setiap analisis ketika volumenya satu atau ada satu analisis, itu dilaporkan di Ejafum, Bu. Makanya di sini volumenya satu, judulnya misalkan analisis terkait laporan keuangan bulan Januari. Seperti itu. Nanti di bulan Februari, Ibu masukkan lagi volume satu, judulnya diganti Februari. Seperti itu, Bu. Ini akan berdampaknya ke mana? Nanti akan berdampak ke penilaian angka kredit. Ibu bisa saja menuliskan di sini volumenya enam, kemudian nanti pada saat upload bukti fisik, Ibu menjadikan satu bukti fisiknya itu dari enam itu menjadi satu bukti fisik. Tim penilai ketika nanti mengekstrak file tersebut atau melihat file tersebut, misalkan dari hasil penjadian satu itu penggabungan file bukti fisiknya itu ada yang kelewat, misalkan Ibu pada saat menggabungkan menjadi satu itu ada yang kelewat, maka dari enam ini, dari enam yang Ibu tuliskan di sini di volume, maka hanya akan disesuaikan dengan lima. Berbeda ketika nanti satu, kemudian kita upload satu, maka ya itu hasilnya. Jadi nanti dampaknya adalah di perolehan angka kredit dari sisi tim penilainya. Begitu, Bu Veronika. Oke Pak, sudah jelas Pak. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih. Pak Alis, bagaimana? Sudah semua ya Bapak Ibu. Mungkin kita langsung ke bagian closing statement ya dari Pak Robi dan Pak Wahyu. Dan sebelumnya mungkin ada satu pertanyaan di chat yang ada yang ingin nanya lebih lanjut terkait dengan DUPAK. Apakah mungkin bisa lewat HID-JPB atau ada saluran lain mungkin? Baik, Bapak Ibu. Mohon maaf, kami tidak bisa memberikan kontak langsung admin. Karena admin DUPAK itu banyak sekali. Admin DUPAK itu banyak sekali sesuai dengan PIC-KL. Jadi kami arahkan ke dalam satu pintu, itu di HID-JPB saja, nanti akan diteruskan ke PIC-KL masing-masing. Jika misalkan tadi Ibu Veronika akan bertanya ke HID, maka nanti akan diarahkan ke PIC terkait dengan Kementerian Kautan Perikanan. Seperti itu. Jadi tetap kita kompil satu pintu saja di dalam satu pintu HID-JPB. Begitu Pak, mohon maaf Ibu Bapak, bukannya kami tidak mau share nomor kami, tapi memang sudah ada tepoksi terkait dengan PIC-KL masing-masing. Begitu Pak Alis. Kemudian terakhir Bapak Ibu ya, terkait dengan penyampaian materi ini, kami paham untuk DUPAK dan segala macam yang terkait EJAFUNG, itu akan ditemui masalah pada saat nanti Bapak Ibu sudah mencoba. Jadi, jangan sungkan-sungkan hubungi kami, atau istilahnya DUPAK ini penjelasannya tidak hanya sebatas pada e-learning ini saja, tapi akan terjadi sepanjang tahun. Bisa hubungi kami di sini atau melalui pesawat telepon kami di sini. Jangan sungkan-sungkan menghubungi kami, kami dengan senang hati akan menjawab sesuai dengan apa yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir Bapak Ibu, jangan pernah menyesali ketika Bapak Ibu menjadi pejabat fungsional, baik dari impasing maupun dari penyetaraan jabatan. Maksudnya gini, setiap kepakan sayap kupu-kupu itu tidak lepas dari sebuah takdir. Bapak Ibu yakinkan saja bahwa ini adalah takdir yang baik, dan nanti di depannya pasti ada hal baik yang menanti Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat menjalani karir sebagai pejabat fungsional, dan jika ada kendala, jangan sungkan hubungi kami sebagai instansi pembinaan. Demikian dari kami, saya dan Mas Wayu, apabila ada salah kata, mohon maaf, dan semoga pertemuan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk ke depan harinya. Demikian Pak Alis dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Wahyu ya, boleh menyampaikan? Cukup kayaknya Pak Alis, luar biasa Mas Robi. Mantap. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sesi pada pagi hari ini sudah berakhir ya tentang DUPAK. Semoga semakin meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan sukses terus untuk karir ke depannya, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, apabila ada yang ingin istilahnya tetap menjaga tali silaturahmi, grup WA-nya tetap kami adakan ya. Nanti Bapak Ibu yang ingin jadi admin, setelah pelatihan ini selesai, silakan saja mengajukan diri. Siapa tahu ada ikatan CF se-Indonesia ya, terkait dengan peranata dan analis ini ya. Silahkan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami sudahi sesi pada pagi hari ini. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Robi dan Pak Wahyu dan Bapak Ibu semuanya yang sudah aktif ya. dan menurutnya sukses dan meningkatkan kinerja di instansi Bapak Ibu sekalian. Sekian dari kami Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Hei po kajak Pak Agri, semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ijen Lid. Ijen Lid. Terima kasih, Ijen Lid. Terima kasih, Ijen Lid. Baik, Bapak Ibu, kita sudahi Zoom-nya dan selamat menyelesaikan KAC 2-nya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik, bersama-sama Pak. Terima kasih, Ijen Lid. Terima kasih.